Harusnya sih udah mempersiapkan, gimana caranya biar biasa langsung clean sweep 2-0, Wasiyah Omawa? Iya, karena game pertama ya, kalau kita bicara 2-0 berarti game pertama mereka pake hero terbaik, game kedua mereka punya gameplay yang berbeda. Buat bisa nge-dodge dari musuhnya ini, bisa nge-counter draft juga. Dan Dewa sebagai first picker, Pabst masuk ke second picker dan gak ada Fanny sejauh ini. Fanny tetap menjadi top prioritas untuk di-ban, Faramis bahkan tadi sudah sempat untuk terlepas. Fala yang tidak juga bahkan kita udah lihat, cuman kita gak bakal melihat di game di match yang kedua sekarang, karena langsung di-ban. Bentar ya, kalau dia Natalia ini kan bukan prioriti nih kalau kita anggap ya. Akai, akai. Iya, nah ini berarti kalau di Natalia sudah di-ban kayak gini nih, ini mau ada hero, apa namanya, yang cukup tipis. Oh, maaf, 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 maaf. Tapi pasti bakal Assassin juga diamankin sama Pabst, kalau menurut gue, kenapa? Karena Natalia ini kan ngejawab, baik itu gold laner maupun jungler yang mainnya Assassin. Jadi emang langsung pengen diamankin aja, melihat mungkin kalau misalnya ada Natalia di sisinya Dewa United, ini akan membuat kesulitan sendiri untuk Assassin dan juga gold laner. Tapi gak tahu kenapa ya, gue ngelihat mungkin dari gameplay sekarang ya, pake Assassin dari Pabst, kayaknya enggak sih. Enggak ya? Enggak, kayak menurut gue, tapi ini baru-baru menurut aja, baru satu pick, soto aja. Tapi sisi sebelah kanan kita lihat dari Dewa United, mereka terbuka untuk seorang Julian. Ini bisa banget untuk memberikan damage terhadap One-One. Kalau mau lihat, Franco sih, if masih ada, Franco sih, Franco. Soalnya kalau sampai diambil sama Pabst, Julian, if, gue setuju Julian. Jika Julian, if, satu lagi. Tampak banget, satu-satu itu ya, masih satu. Sebenarnya Franco kalau misalnya sampai diambil sama Pabst sih, udah jadi kombo maut juga nih, super dupe kombo antara One-One juga Franco. Karena pasti weakness pointnya gampang banget kebuka ketika ada satu orang player dari Dewa United Sports yang terkena Ironhook dan juga belum dihunturkan. Iya, iya. Dan ini kalau ngelihat dari Tamuz, dia harus bisa dikontrol ya ketika dia melompat ke depan, jadi... Jangan keceplung. Iya, jangan sampai keceplung seperti tadi ya. Jadi Shafir siapa tahu kalau mau di-secure juga pasti bisa untuk mencukupkan dengan Tamuz. Jangan, jangan. Jangan Shafir, Pong. Ini Shafir ini definisi kayak ditempel abis-abisnya. Dan bener aja kan yang tadi gue bilang, Assassin pasti mau diamankan sama Pasti Shorts. Melihat di sana Natalia sebagai band ketiga mereka yang diproteskan untuk di-band, ini pasti jungler dan juga gold lanernya pasti yang tipis-tipis sih. Ya makanya kayak Natalia nih langsung obvious banget apaan yang tipis yang diambil sama dia ya. Sebenarnya dari orang Ayah Musa ini masih oke banget, tapi... Tapi early-nya lah, ketemu dengan Tamuz yang sudah ke Inferno. Kalau level itu bisa, early, fast-nya, fast-pick-nya. Terlalu terburu-buru, melihat priority-pick-nya bukan ke arah sana ya. Masih baik yang terbuka soalnya. Ya sebenarnya berarti gini, kalau itu bukan priority-pick tapi lo ngambil hero itu, berarti ada satu lagi fast-pick-nya. Kalau menurut gue, berarti dia bukan hanya memainkan mengandalkan jungler, tapi dia ngandalin tengahnya nih menurut gue. Karena dua, mainland, romernya nggak dipik dari sisi sebelah kiri. Mereka nge-pick Hayah Musa itu ini loh, riskan banget loh. Riskan dan juga itu bukan priority band sih sebenarnya. Jadi menurut gue sih nggak akan jadi pilihan band juga buat Dewa United Esports. Karena melihat Hayah Musa sekarang untuk saat ini ya, ini masih belum jadi priority band. Tapi kita lihat dari Dewa United, band terakhirnya adalah Lilia dan juga Atlas, yang pasti untuk meminimalisir adanya sisi power dari PAMS Esports untuk mempermudah one-one memecahkan weakness point yang dia miliki. Iya, dan Julian masih ada. Kalau Tammuz yang memang mau digester ya masuk ke EXP laner, itu masih cukup memungkinkan juga. Masih kuat juga di EXP laner. Betul. Tammuz? Wah, sangat kuat. Apalagi Lanet Smeralda enak banget tuh. Iya Lanet Smeralda. Full senyum. Tapi kalau mau ya Band Aero juga bisa sekarang buat Paps. Mereka punya dua opsi kali ini. Mahal. Mau eliminasi yang mau nggak mau? Tapi mau nggak mau menurut aku ya, paksa aja ini nih, jungle-nya ini ditutup lagi, supaya Tammuz yang ke jungle. I will protect you. Tentu apa? 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 Tentu. Tentu apa? Tentu apa nyanyi 1-1 yang bagus! Tentu apa? Saya belajar dari Profesoross Kb ya. Untuk membuat 1-1 tidak terbang. Oke... Tentu apa. Pakai digi. Iya. Animasi ini bunyi dengan ultimator, gitu. Bener, kan? Keluar... Ini kenapa? Karena satu hal, lu tuh maksakan 1-1 untuk pakai Cham yellow-nya. Kemarin jadi gini, ngerang tapi ngerang diginya jadi jungler. Terus gak efektif banget menurut gue. Tapi tetep, walaupun gak efektif gue belajar satu hal. Wanwan ini bukan, bukan apa, bukan debuffnya yang diandalkan. Untuk ngindarin Wanwan. Tapi gimana caranya Wanwan itu gak terbang? Dipaksa terus pake reverse time, dipaksa terus pake bom, kayak gitu. Dan juga kalo misalnya nih kita lagi ada weakness point lagi ada kebuka 2 nih di bawah. Pake time journeynya, dia nembak lagi tuh gak keluar lagi loh. Bener, gak muncul. Selama satu setengah detik loh itu gak bisa muncul. Dia gak muncul lagi tuh. Gak muncul satu setengah detik dipaksa untuk terbang, gak bisa terbang dan ini dia. Oh mau di burst sama seorang Lai. Kali ini karena pemain dari tim Dewa mereka harus mempikir dengan posisi tamusnya harus jadi jungler kalo menurut gue. Dan dari Dewa ya, line up mereka ini lumayan tipis sebenernya ya. Karena ini bisa di burst entah itu oleh Lunox, juga buat Hayabusa sendiri. Tapi buat di early Hayabusa pasti powernya agak kurang karena tamus bisa level 4 lebih duluan. Yang kedua ini ada Kupa. Jadi damage nya ini bisa ke share. Oke. Tamus cara jungler atau bahkan sebaliknya. Karena ini jangan pake kalo misalnya mau tamusnya cara jungler oke damage nya sakit. Tapi kalo tamusnya gak di jungler jangan pake yang tebal lagi. Pake yang burst banget. Yang sakit banget. Kalo berani pake link. Wow. Kalo berani kan gue bilang pake link kalo berani. Lancelot boleh. Lancelot link. Tapi balik lagi lah sekarang. Ke gameplay yang mungkin udah gak capable. Karim. Oke burst juga ini. Burst juga. Salah satu counter 1-1 juga. Yes. Dan yang pasti ini akan cukup menarik kita lihat. Dimana Dewa United pasti di gold lane nya akan lebih diuntungkan ya. Melihat disana ada Digi dan juga Popol dan Kupa. Yang pasti 1-1 dan juga Grok. Yang nanti akan cukup kesulitan nih. Untuk bisa mempertahankan gold ship turret di area gold lane yang mereka miliki. Tapi kalo misalnya kita lihat disini Paps. Karena mengamankan Hayabusa. Kita bakal harus memperhatikan gimana rotasi dari Hayabusa. Yang membuat dia bisa mengamankan objektif-objektif target. Seperti di area gold lane nya. Dan juga mengamankan Karina. Kalo kita tau. Karina kalo misalnya build nya ke arah damage. Akan cukup mudah juga di eksekusi oleh Hayabusa. Ya tapi bisa miss juga sih. Bisa miss juga. Dari shadow kill nya bisa di dodge nanti. Jadi ini masih. Ya open ending lah. Buat kedua tim ini. Tergantung siapa yang bakal dapetin buat di early advantage nya. Tapi untuk team fight besar. Ini sedikit lebih menguntungkan untuk Dewa United. Mereka punya give di belakang. Dan mereka harus bisa mancing dulu. Ini wild charge nya dikeluarin. Dan kalo udah lebih duluan keluar wild charge nya. Real world udah gak ada yang menghentikan. Udah enak banget ya. Ya meskipun ada wild charge. Tapi masih ada digi yang bisa menyelamatkannya pastinya. Dan inilah dia. Game pertama di match kedua hari ini. Antara Pepsi Sports melawan Dewa United Sports. Enjoy the game. Baiklah. Dan bakal kita lihat para pemain dari tim Dewa United. Mereka benar-benar mencoba untuk membuat one-one ini struggle di arah bottom lane ya nampaknya ya. Dia bener-bener gak mau ngajak kesempatan terhadap seorang BMX. Oh my god ada teriakan di depan sana. Tapi ternyata itu ada team fight di arah tengah. Karena flicker tadi aku udah lihat gak ada didapatkan oleh seorang lie. Dan pemain dari tim Pubs nampaknya di arah tengah agak sedikit menerima kerugian. Ya ini bener-bener ini ya. Pertempuran terjadi itu fokusnya kita langsung ke gold lane. Karena ngeliat adanya kombinasi dari digi dan juga dari Popol Kupa ya udah. Mau gak mau memang Cheesecake dia harus nge-mirror apa yang dilakukan oleh Sako sekarang. Mau gak mau. Karena kalau gak ini bakal mudah banget untuk bisa menangkan. Apalagi sebelum BMX dapetin crossbow of tank. Ya yang pasti kita lihat di area gold lane dimana auto alarm bomb dari Seiko ini bener-bener ngeganggu banget. Yang membuat dari Baymax dan juga Cheesecake mereka harus kembali dulu ke Arabes. Untuk melakukan regenerasi HP terlebih dahulu. Melihat dari Altamis dan juga Seiko masih cukup solid di area gold lane. Dan membuat mereka sepertinya akan lebih diunggulkan di sisi early gamenya. Oke. Tapi nampaknya kali ini para pemain dari tim Dewa United. Mereka agak sedikit struggle. Lihat para pemain dari tim Pubs juga. Agak cukup tidak terlalu kartuar di area top lane ini. Perbanding satu level maaf kalau bisa gue bilang. Dengan ada Slay yang harus menuju ke arah top lane. Dia tandanya Lai tidak memiliki posisi yang bagus loh di area mid lane. Iya dia cukup. Dia dia sampe bantu ke atas loh. Bener-bener yang struggle entah mid atau di topnya. Sebenernya lebih ngejar ke arah ini sih. Jadi grognya atau Cheesecake itu ambil minion yang ada di mid. Biar bisa level 4 juga ketika mau kontes di turtle. Tapi kita lihat disini malah fokusnya ke arah gold lane lagi yang membuat turtle lane cukup terbuka. Oh my god, real world manipulation. Satgo berlikirkan obelaka dan bravo. Masih survive tapi telah layar. Membuat lane terkena first blood. Where are you going bro? Gak bisa kemana-mana. Fan Sohei too strong Radit. Ya 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 bener sekali Fan Sohei. Gak bisa ditumbangkan begitu aja. Serta backup dari real world manipulation yang miliki. Membuat kesulitan player-player dari PUBG Sports dan membuat seal lane gak bisa lari kemana-mana lagi. Karena melihat dia sudah tidak punya ultimate untuk melarikan diri. Ya dari lane memang agak sedikit ketahan di level 3 ya tadi. Dan untungnya tadi memang mungkin ada sedikit perkiraan dimana dia bisa dapat ke level 4. Waktu bakal ada kontes juga buat di area dari turtle. Tapi informasi buat kalian semua bahwa ada Fredrin sekarang yang udah keluar ya teman-teman semuanya. Kalau kalian mau coba ini hero cukup OP ya. Apalagi kalau dimainkan sebagai jungler EXP. Romer juga bisa. Romer juga bisa. Romer juga bisa. Tapi dia jaraknya lumayan cukup. Ya yang pasti kalian akan mendapatkan Fredrin dengan skin yang cukup murah juga. Dengan 51 diamond aja di minggu pertama. Kalian sudah bisa mendapatkan Fredrin dan juga skin basicnya. Ya. Dan ini dia emblemnya Wawa. Yes dari emblemnya dari Lay sih. Tadi aku mention Lay ya. Di mana Lay punya movement dan juga penetration tapi satu disini. Dari clear wave minion yang ada di mid. Lay gak bakal bisa cepat. Mungkin dari Gid sendiri. Oke tapi Lay terdapat satu di wall pada buli. City's kick. Terkena satu poin tambahan di arah bottom lane. BMA struggle is real. Atamis fokus dan bakal Lay. Kali ini ditahan damage nya sama Lanaya. Dan bakal case nya pun masih survive. Tidak kekurangan sedikit poin pun di arah bottom lane. Dewa bisa membuat seorang Lay ini yang tadinya harusnya bisa membalikan semua. Untung aja nih menit 4. Untungnya Radit. Ya. Kalau ini di bawah menit 15. Yang kita angkat puluh ke atas. Wah. Itu gue pastikan. Case nya tumbang. Case nya pasti tumbang. Tapi kita lihat ya setup nya dari Dewa United emang bagus banget. Dia bener-bener didukung sama real world manipulations yang dimiliki oleh Case. Dan terbukti. Mau tadi perang di turtle untuk yang pertama. Ataupun perang di area gold lane di bawah. Case bener-bener mengambil peran yang penting. Karena dia mempersulit pergerakan dari player-player pups untuk bisa bertahan. Tapi kita lihat di area tengah. Qued Shedow. Shedow kill di luarkan menuju ke arah case. Sepertinya tidak bisa lari kemana-mana lagi. Dan betul saja harus hilang. Case nya di tangan seorang Cheesecake. Oke tapi lihat di area bottom lane. Dewa United. Kali ini mereka ter-pressure. Dan bahkan ada satu pokok. Shedow. Lanaiya. Where are you going? One last hit lane. Berhasil mendumbangkan. Soor Lanai. Demansar dan bahkan Sheko. Membuat para pemain dari tim Dewa United gak bisa kemana-mana. Dikejar terus-menerus. Player-player dari Dewa United Esports melihat. Ada objektif turtle yang pertama sudah mulai spawn di menit ke-5 kita. Sorry, turtle yang kedua. Tapi kita lihat sepertinya tidak ada kontes lagi. Karena beberapa player dari Dewa United Esports. Masih fokus menuju ke lane-nya masing-masing. Tapi speechless. Gak mau berhenti di situ aja. Dia ingin mencoba lebih. Mencoba untuk mencari potensi. Dari player-player Dewa United Esports. Yang belum menyadari ada dirinya di area belakang Oji. Oke. Kali ini melihat para pemain dari tim Apasi Esports. Kali ini mereka harus berhasil mendapatkan satu lagi case. Yang tershut down di tengah sana. Pergerakan ya karena ini case adalah salah satu orang yang sangat penting. Oh. Meanwhile, Cheesecake membuka vision. Membuka mata dari tim Paps agar lebih terang. Ya ini lebih lumayan dikontrol ya oleh Paps. Setelah tadi di awal-awal mungkin mereka cukup ke-distract. Dengan permainan dari Dewa. Karena balik lagi dari lane dia gak bisa clear wave minion cepat. Karena dia gak dibantu. Dengan adanya Grock. Dia gak ada di sana sama sekali. Gak ada power of nature. Dan sekarang dari si Speedless. Dia udah punya Hunter Strike. Dia bisa langsung nerabas ke bagian belakang untuk mencet case-nya. Karena case disini dua kali ke pick off. Dua-duanya juga poinnya hampir dapatkan dari Speedless. Satu asis ya tadi. Ya, yang pasti tadi kita lihat Speedless benar-benar baik banget. Ketika dia bisa menumbangkan case di area tengah. Tapi sementara itu. Perebutan Turtle yang kedua pun membawakan hasil yang maksimal. Karena terbukti dari Turtle yang kedua tadi. Perbedaan networknya sudah mulai terlihat. Dimana Paps esports sekarang memimpin dengan seribu gol. Tapi Sheiko menjadi target selanjutnya. Time unit dikeluarkan masih bisa melamatkan diri. Betul saja Shadow Kill dari seorang Speedless. Bisa dihindari Sheiko dengan sangat baik. Itu ada yang teriak tadi Gali dengar. Nasi goreng telur. Nasi goreng telur. Tapi lihat tentunya kali ini di arah top lane. Ada Altamis. Agak sedikit struggle. Cheesecake. Bahkan dengan ada Cheesecake depan sana. Langsung sprint. Dia gak mau kena wild charge. Cheesecake pun juga dia trigger disiplinnya bagus. Dia gak pakai wild charge dengan flicker. Ini akan cukup merugikan ketika adanya Tarnal sudah muncul dari bottom lane. Dan bahkan Dewa United. Mereka ingin memaksakan teamfight terlebih dahulu. Lihat. Pergerakannya satu. Udah memencangkan satu batu red. Dan bahkan lihat ikinya lagi-lagi tersunat. Kali ini warna pemain dari tim Dewa United di arah bottom lane. Mereka tidak bisa melakukan teamfight. Mereka gak bisa melakukan sebuah kontes. Ke arah Lordnya pastinya deh. Yang pasti Turtlenya. Dan itu dia tadi. Bravo menjadi target selanjutnya. Untuk di arah dari player-player Dewa Tennis Board. Sailor Aslo belum bisa menempatkan hasilnya maksimal reward. Manipulation menunjukkan Bravo dengan sedikit saja. SP tersisa masih bisa survive. Melarikan diri dari dunia. Yang sudah dimunipulasi oleh Case. Tapi sementara itu. Speedless menguasai area dengan sangat baik. Dia mendapatkan purple buff. Dia mendapatkan objektif turtle yang ketiga. Dan membuat keunggulan dari segi network. Paps Esports lebih jauh lagi di menit yang ke-8 Oji. Baiklah. Tapi kali ini kita lihat dari team Dewa United. Mereka agak sedikit sulit nampaknya. Untuk bertahan di posisi yang sudah punya damage dari Paps Esports. Bahkan Altamis fokus karena objektif. Seorang Altamis bahkan harus mengundangkan Baiter Kupa. Dan tidak pecah. Itu sebuah kerugian untuk seorang Popol. Betul buka dong Bawa? Gue setuju siapa lagi Popol. Di sini menit yang ke-8. Lihat belum ada Touret yang bisa dipecahin. Oleh tim yang punya Popol Kupa ya. Gimana kita tahu? Harusnya di sini Popol Kupa dapetin 2 Touret. Top, Bottom. Minimal itu ya? Minimal apalagi di sini. Dia ditemani juga dengan Digi. Ya. Digi yang memberikan extra pressure. Tapi ternyata Paps. Mereka bisa nahan. Mereka bisa nahan. Mereka pelan-pelan bahkan memberikan pressure. Ke Dewa United. Oh my God. Speechless. Tunjukkan Altamis. By Tom Kupa. Terkeluarkan Real Warp Adipulikian. Tidak ada yang bisa melindungi. Tapi masih ada satu buah momentum. Yaitu ada crossbow of tank. Terbuka. Menunjukkan Altamis. No win of nature. Tapi belum bisa menumbangkan Altamis. Di sisi sebaliknya Speechless dari belakang. Tiba-tiba ada Atap. Berubah sebegala yang menjadi lebih ida. Dan pakai dua arsila. Membuat tim Dewa United. Ketersinggalan yang makin lebih jauh lagi. Oh my God. Luar biasa. Rapis sekali tadi. Team fight yang dilakukan oleh kedua belah tim. Dimana Pups. Mampu untuk mengeluarkan crossbow of tanknya. Dari seorang Biomax. Menuju ke arah Dewa United Esports. Yang membuat dua orang player harus di takedown. Bahkan kalau kita lihat tadi. Pups Esports sama sekali. Belum ada player yang ditumbangkan. Dari pertempuran di area Orange Wave. Melik Dewa United Esports. Tapi Lordnya sudah mulai spawn. Di menit yang ke-9 ini. Yang akan ada kontes lagi dari kedua belah tim. Melihat mereka semua masih memiliki source skill. Yang cukup banyak di menit ke-9 ini. Oh iya. Satu pasti ya. Power dari Pups. Ini adalah bagaimana Spitzless. Lebih unggul dari sisi farming. Tanpa menggunakan Demon Slayer. Oke oke. Bentar. Ini kalau misalnya aku lihat nih. Mereka ini mau team fight. Dan aku suka. Kenapa Cheesecake-nya sekarat soalnya. Mereka nggak bisa defensif. Mereka pasti bisa untuk melakukan team fight. Dan betul sekali Cheesecake-nya almost down. Membuat tim Dewa United. Mereka memiliki kesempatan yang unggul. Kalau mereka mau tabrak sekarang. Tapi balik lagi. Apakah mereka berani atau tidak. Karena. Kenapa aku bilang mau tabrak sekarang. Tidak ada badan sama sekali dari Pups. Minimal mereka hilang source skill. Minimal mereka bisa farming lagi. Minimal lane-nya dibersihin lagi. Mereka nggak harus team fight di arah sebuah Lord. Iya. Tidak pasti. Gimana caranya Pups. Untuk bisa mendapat keuntungan di Lord. Yang pertama ini adalah menguasai makronya. Kita lihat di sana. Spisius mencoba untuk mengamankan. Bagian lane yang di atas. Untuk bisa memenangkan lane-nya. Dan membuat. Dewa United akan semakin sudah. Tapi wow chance. Menunjukkan ada Cheesecake. Di depan sana Lanaya. Menjadi target selanjutnya. Dikeluarkan. Reload manipulation. Tapi harus hilang. Nggak bisa bertahan lagi. Yolai. Dibalikan keadaannya. Fan Sohe pun dalam bahaya. Sakit banget. Dua. Bahkan tiga. Empat orang. Dari Dewa. Dalam bahaya. Bravo. Dikembalikan lagi ke arah belakang. Abis lagi kemana-mana. Dengan reverse time yang dia miliki. Sayang sekali. Dua orang. Harus hilang dari Pups. Paksa team fight. Yang harusnya dibuka oleh Dewa. Tapi ternyata ini berbalik. Yang buka malah Pups. Dan Pups tidak melakukan aim. Terhadap Lanaya. Lanaya still survive. Cheesecake down. Eh sorry. Light down. Bravo down. Itu sebuah. Kerugian yang mahal. Di posisi mereka yang sedang owning. Dan melihat beberapa gold lagi. Mereka udah bakal coba tersusut. Satu buah War X. Sudah dimiliki dari seorang. Speechless. Membuat dia akan lebih sakit lagi. Dan tadi sebenernya akan ada tukar satu. Sebenernya. Kalau kalian sadar. Tapi. Dari seorang Shako nya. Dia nggak berhasil di Pico. Almost. Seper empat lagi. Tapi lihat dia bakal coba dipastakan. Permainan dari tim. Dewa United. Mencoba untuk memancing keributan. Dia ada depan sana. Memain dari tim PUBG Sport. Mereka tidak mau. Tidak mau terpacing. Karena mereka sadar. Damage nya udah lumayan sakit. Casey ini harus diburu. Diskeng. Apalagi all in. Segeri keluarkan. Lanaya. One charge. Diskeng. Menutup semua team fight. Membuat semuanya netral. Membuat Dewa United. Tidak harus kehilangan apapun. Dan bahkan. Ketika Otavis masih mau lebih. Di belakang sana. Special Shadow Kill. Disukung untuk Double-Kid Triple. Yang mana bagaimana menangkut terbuka? Kalau mau dia terbuka? Hilang semua pemain dari tim Dewa. Tersisa dua dan bakar Fanshoi. Tidak kemarin. Adakah kalian mau pergi? Fanshoi. Ya Naya menjadi target selanjutnya. Dari BMX terbuka. Weakness poinnya. Karena setelah Nayam masih bisa dindari Pemex. Gak ada belakang tapi lihat di atap bawah pun. Gak bisa lagi kemana-mana lagi. Van Soe harus hilang di tangan Bravo. Dan Lordnya terbuka dengan cukup bebas. Ini keadaan yang sangat merugikan segala untuk Dewa United Esports. Melihatnya kecilan empat orang. Dipaksakan. Digunting ngobong bawah. Gak dibiarin pulang juga tadi. Dari Van Soe-nya benar-benar di-split out sedemikian rupa. Dan Paps mereka dapetin Lordnya itu cuma tiga pemain. Karena duanya kan lagi berantem satu lawan satu ya. Lanaya mungkin lawan Bimax tadi. Bravo-nya jumpa juga dengan Van Soe. Dan kalau kita tilik sedikit dari itemnya juga. Full damage bakal masuk untuk speed plus. Dan ini defense item bakal dimainkan juga oleh Lanaya. Ya sedikit bertolak belakangnya. Berarti dari Dewa United mereka gak bisa mengandalkan jungler mereka. Untuk memberikan damage. Jadi harus ada lagi yang masuk. Berarti yang kedua. Ada support damage yang bakal masuk dari Altamis. Jadi Altamis harus benar-benar bisa menjaga posisinya di belakang. Dan juga dari mid lane-nya disini. Hanya dengan Ice Queen One Kiss. Masih belum cukup juga untuk memberikan damage dia. Oh my God. Cheesecake tergigit. Ini yang dia tidak boleh lakukan. Oh my God. Speed selamat terjadi. Terlalu terburu-buru. Circle dikeluarkan. Harus mundur ke arah belakang. Dan bahkan Lordnya itu distraction radit. Pengalihan isu atas hape terjadi di dunia lane of dawn. Di dunia kali ini malah berhasil mendapatkan dua. Lord 12. Dapetin dua. Cuan banget Sako. Sako. Sako di depan sana. Debakar reverse timenya. Untuk gak nyangkut di depan. Kalau nyangkut. Bete banget. Karena udah gak ada kue shadow lagi. Yang bisa melindungi dari tim Dewa United. Sebenernya tadi Speedless bagus banget sih. Dia ngebuka shadow kill. Ke arah player-player dari Dewa United. Sehingga mereka berkumpul. Gak memisahkan dirinya. Yang membuat itu adalah pengalihan isu. Untuk Lordnya di area atas. Mendapatkan base turret di atas. Dan juga di area bawah. Dengan ada Baymax disana. Sehingga ini cuan banget. Untuk Pabsi Esports mendapatkan dua base turret. Dengan Lord yang baru saja mereka amankan. All right. Bener sekali. Tapi di posisi yang. Seperti ini yang bisa dilakukan sama Dewa adalah satu. Mereka defensif. Mereka harus biarin Altamis ini. Menggerogotin semua yang ada di depan. Dan kalau bisa jangan sampai berkumpul. Kalau bisa. Kalau bisa jangan sampai berkumpul. Oke gue tahu ini ada dua orang hero yang berada di backline. Kita anggap ada Altamis dan juga ada Case. Nah Case sama Altamis ini. Harus benar-benar di posisi yang jauh. Kenapa? Karena ketika dilema dari Cheesecake. Gue pilih siapa untuk wajar. Nah disitulah bunuh dia. Bunuh tumbangi Cheesecake-nya. Karena Cheesecake akan meng-cancel. Real world manipulation. Cheesecake yang bisa all-in terhadap seorang Altamis. Dan semendangkan itu. Dewa cuma punya bertarung ke Altamis sekarang. Lanaya. Ya memang dia bisa masuk. Punya berstamensi. Tapi ketika Lanaya masuk. Lihat tadi lunoks ya. Berkali-kali. Dia yang masuk malah dia yang tumbang. Yes. Itu kekuatan dari lunoks juga sih. Genius one. Divine glove. Lock of Destiny sudah dipegang juga. Jadi bakal nge-meltdown untuk hero-hero yang punya total HP cukup besar. Seperti Tamus dan Karina juga. Yang mengarah untuk melakukan build up ke item defense kali ini. Dan ini sebenarnya tinggal menunggu waktu juga. Cheese sebentar lagi akan mendapatkan satu buah glowing one. Bakal jauh lebih bagus. Sorry genius juga dia masih bisa. Radiant armor sudah selesai. Bagi si Lana ya. Jadi opsi-opsi kali ini udah mulai terbuka jantung dewa. Mereka harus lebih sabar sih. Mereka harus mengunjukkan. Karena pas disini mereka unggul item. Oke tapi ternyata. Lihat lunoks ya. Berhasil mengamankan wajar di sana tempatnya. Bakat satu buat Jano Kill. Masih ada time journey. Gak bisa menyelamatkan Digi. Monster Kill didapatkan. Terlalu sakit. Radit. Terlalu sakit. Terlalu berbeda. Jauh gold yang dimiliki. Dan bakal membuat mereka harus down. Almosu. One. Eh one. Thousand. 10.000 lagi dia. Sorry 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 sorry. Dan pertempuran masih terus berlanjut. Ke arah base sudah di arah mid. Belum mengenai siapa. Van Sohoi di sana. Mencoba untuk mengganggu pergelakan dari Bravo. Masih coba untuk menginisiasi saja riset terlebih dahulu. Karena Lordnya. Yang kedua sudah mulai muncul ke area atas. Tapi Shadow Kill menuju ke arah Case. Masih diselamatkan dengan Winter Trunches. Dengan Watchers yang sangat baik. Harusnya Case gak bisa kemana-mana lagi. Tapi ditukarkan nyawanya dengan Cheesecake. Gak masalah. Gak apa-apa. Karena yang ditukaran adalah Case. Sumber-sumber high ground defensive. Bravo masih malah mendatpakkan. Wombo kombo combro. Kehilangan dua. Gak ada dingin. No time journey. Bemix bergerak dengan sangat bebas. Dan bakal memadah tim dewa mereka sedikit kesulitan. Luas dan masuk crossbow. Deng. Soe. Spill surpoi. Masih ada satu pabijen. Tabakkan Senoki lagi-lagi merupakan landaya. Baru memadah tim dewa mereka tersisa dua. Dan ini pencana. Bobby Sporn berhasil mengamankan game yang pertama. Benar-benar cantik sekali pertempuran di area akhir. Pertukaran yang sangat mahal antara Cheesecake dan juga Case. Betul seperti yang OG bilang tadi. Meskipun Cheesecake-nya harus hilang. Tapi yang ditukar menyelamatkan diri player-player yang dituju sama speechless. Berarti di sini Beatrix gak laku ya sebenarnya. Beatrix gak laku buat dewa maksudnya. Gak laku atau mau dipakai di game dua? Kalau buat pabs iya dipakai di game kedua. Tapi buat dewa mereka gak terlalu prefer deh buat TG Beatrix. Kalau menurut gue di game satu kita pake hero pick-nya Altamis power-nya. Pake Popol menang. Game dua pake Diki. Ben Popol. Diki Popol. Iya menurut gue. Karena Altamis power banget pake Popol. Dia tuh objektif banget. Objektif banget. Oke. Tapi gak dah. Nah ini baru ketika tidak sesuai planning mereka harus reset. Mereka harus ubah gameplaynya. Inilah susahnya global band ya. Di game yang pertama kita udah give the best. Terus kalah ya kan. Mereka harus punya second of the best. Second of the best. Tapi yang namanya the best kan gak ada second. Iya bener. Dan inilah dia band pertama dan kedua dari masing-masing tim. Yaitu Faramis dan juga Valentina dari Pabsting Sports dan Fanny. Lagi dan lagi belum kita lihat di hari ini. Fanny udah jelas sih. Ini dari ya sampai next match mungkin bakal di band terus gitu loh. Bakal di band terus. Karena memang asasin yang sangat mengganggu sekali. Baik dari segi rotasi maupun burst damage di early game-nya. Ngawur sih. Sakit banget sih Fanny ya. Bukan sakit tapi ngawur. Ngawur. Oke. Dan inilah dia Masya. Dia amankan oleh Dewa United eSports sebagai band ketiga mereka. Ini kayaknya dari Dewa sekarang yang akan gantian nih. Mau coba pakai asasin-asasin jungler nih Om. Asasin jungler. Ada Natalia sebenernya masih lepasnya. Oke itu dia Akai lepas. Oke. Karena memang dipaksakan nih mereka gak mau kasih one-one. Salah satu hero yang cukup favorit juga untuk Altamis. Sekarang bisa dipakai sekarang Akainya. Tapi kalau kita ngeliatnya sekarang oke lah. Ada Akai first pick. Lawannya dia setempat. Time and tide wait for no more nor girl. Masih ada Patrick satu. Opsi kedua karena gak ada Yves. Gak ada Yves yang bisa diambil kalian oleh Pups. Esmeralda juga tadi mereka sudah pakai. Kita gak bisa ambil Esmeralda-nya. Julian mungkin Om. Ah iya boleh Julian. Atau Franco dulu. Oh iya Franco. Tapi kalau Franco narik heavy spin. Iya. Buyar. Cukup merepotkan si heavy spin yang pasti akan ngeganggu dari bloody hunting. Tapi Julian dulu sih kalau memang mau ya. Kan I am more than Joel. Betul banget. Julian dan juga Patrick sebagai pick pertama dan kedua dari Pups. Esmeralda. Terus abis itu cari ini kombonya nih. Betul. Apa tuh? Kayaknya Juliannya di mid deh. Julian disangnya. Betulnya apa? Ngeliat gameplay Lay tadi. Aku ngeliat gameplay Lay tadi. Kalau misalnya ini dipakai sama si apa namanya? Si... Spaceless. Spaceless. Mungkin, mungkin gue gak tau apakah itu se-efektif itu. Dari gameplaynya yang gue liat Spaceless ini harus gunain kayak hero yang cukup rincah. Keluar masuknya. Dan sedangkan Ciske Klay harus punya damage burst. Damage burst. Ini burst. Walaupun ya sekarang butuh perbandingan level jauh. Goal tinggi. Banyak ya syaratnya. Banyak banget ya syaratnya. Banyak ya syaratnya. Sarutnya ketentuan berlaku. Bintangnya kecil tuh di bawah tuh. Syarat dan kita teman berlaku. Dan ini dia kaguran dan juga Franco dari Dewa United Esports. Ternyata Franco yang malah diamankan terlebih dahulu sama Dewi Nanti. Oh udah dipen sama Pups ya. Faramis ya. Faramis udah pasti sih. Dua F ya Om Mawa ya. Dua F itu. Faramis. F sama V. Beda. Tolong. Fanti Faramis. Bukan Valentina. Itulah laki-laki. Iya bener. Suka salah persepsi. Aduh selalu salah gak sih? Seujur. Women to the right, women to the left. Oke Lilia menjadi pick ketiga dari Pups Esports. Oke ternyata speechless lah yang sepertinya akan menggunakan Julian bukan di tangan dari Siole. Karena kalau kita lihat tadi mungkin Julian menjadi pertingbangan juga. Melihat tadi kita lihat dengan Hayabusa dia mampu untuk membuka atau menginisiasi peperangan. Sementara kalau bisa pakai Julian pun dia bisa dive in dengan cukup mudah dan kabur dengan menggunakan enhanced knife yang dia miliki. Nah ini yang ditunggu ya. Goldline-nya mau main kemana dulu nih? Apa semuanya bakal nge-ban karena dari Cool Cleaner? Buat si Pups ya. Karena mereka langsung eliminasi nih. Ini udah gak ada Cloud. Next-nya mereka bisa ban tadi Popol Cupaka udah dipakai nih ya. Mereka bisa nge-ban ke Brody mungkin kalau mau tapi Brody kayaknya enggak sih kalau Brody. Mungkin ke Clean kali ya kalau misalnya emang mau fokus karena Goldlane. Tapi kita gak tau juga karena dari Daewyn Etid maksudnya masih belum ada X-Lane. Oh Brody di-ban sekarang sih. Oh Brody. Gue setuju banget sih. Tapi Brody ya dia bisa kasih efek. Oh oke jadi ada satu hero jarak dekat lagi nih buat Pups dong. Iya 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 dia hero jarak dekat punya durability besar. Pokoknya itu intinya dia gak bisa digerogotin sama Brody. Sama Brody di-cicil ya. Mungkin Lolita. Tamus. Lolita mungkin. Di-ban bos. Lolita di-ban Tamus sih kayaknya. Tamus bisa iya. Tidak-idak. Dia ini fokus sama romernya nih. Dia mulai fokus sama romernya nih. Patil. Tunggu kan? Dia fokus sama romernya soalnya. Karena dia tahu Cheesecake ini problemnya besar loh di game tadi. Masalahnya dia tuh inisiatnya di follow up sama temen-temennya. Iban itu gagal atau tidak. Lihat ketika Lee follow up seorang Cheesecake. Gagal dong. Gagal. Hitungannya. Dia malah dibalikin keadaannya. Tapi urusan belakang. Nah dia gak maenin Atlas. Bentar Franco. Gue gak tau dia main cow atau enggak. Karena menurut gue cow adalah salah satu hero yang cukup masih maksimal. Franco ini dia bisa ditutup juga pakai. Kalau mau Hilda bener-bener kata penguawa dia mau. Tapi sekarang ada Akai. Gak terlalu bagus. Gak terlalu efektif. Tapi terlalu matil. Matilda. Cukup baik pemilihan romer mereka dari Pabsi Esports. Matilda. Wise juga. Karena ya kalau misalnya gue selalu belum pernah ngeliat Cheesecake itu pakai hero-hero kayak cow gitu sih sih. Ya makanya gue nanya dia pakai cow gak sih makanya itu yang gue tanya. Menurut gue mungkin dia udah harus concern ke arah sana. Kenapa ini Global Band. Lagi kita anggap dia. Pasti lepas sih kalau Chow itu pasti lepas. Kita anggap aja dia main di Best of 5. Oh kalau aku pernah ingetnya apa ya. Tipikal kayak gini mereka pernah pakai penggantinya Chow, Franco itu Kaja. Kaja? Kaja romer kah? Iya. Oh sorry XP. XP. Dan Clint. Yang digadeng-adeng sebagai gold laner dari dewa United Esports serta XP laner mereka akan menuju ke arah mana kah? Kita lihat dari Fansoh ya di sini. Dan oh ternyata Hayabusa ini cukup unik juga yang diamankan. Dibalas sepertinya. Mau dituturin. Mau dituturin kayaknya sama Lanaya. Dimana kita tahu Lanaya pun adalah user Assassin dengan kecepatan tangan yang cukup baik juga. Melihat tadi agak cukup aneh ketika Lanaya menggunakan Karina dengan build tanknya. Jadi dia gak terlalu selincah itu dengan biasanya Lanaya adalah tipikal hero yang digunakan memiliki build damage. Oke. Tapi Pak Kito ternyata pilihan. Untuk speed alert. Eh jungler kan? Bukan untuk ini apa bravo. Untuk bravo. XP, XP. No, no untuk bravo ini. Oke XP dia. XP dia. Berarti Julian masuk ke jungler. Yes. Julian, Julian. Julian jungler. Tapi ini berarti setupnya buat Julian beda ya. Kalau kita lihat kan tadi tuh. Juliannya di setup Xavier dengan Franco. Sekarang dia kerja sendiri. Pindah tugas. Pindah tugas. Pindah tugas. Speed plus yang tadi yang gunting sekarang harusnya bravo yang gunting. Harusnya. Karena Pak Kito dipakai XP laner. Clear cepat. Rotasi cepat. Damage besar. Tapi tinggal tergantung. Ya kan? Ya. Oke. Lanjut. Kita akan terjun ke Land of Dawn sebentar lagi. Tapi komposisi dari Dewa disini. Mereka punya front laner yang cukup keras sih ya. Apalagi Julian yang kita tahu disini. Dimensinya udah mulai dikurangi. Jadi gak bisa terlalu nge-burst dulu buat di early. Bakal bergantung dari item yang cepat ditempatkan oleh Batrix. Dan dari bravo nanti. Secepat apa juga dia bisa potong langsung ke back laner. Ngagetin. Karena Kiss. Dengan Kagura. Ini one hit saja ke arah dari si Speedless. Ini bisa langsung tumbang. Bisa langsung tumbang dan betul saja kita mulai masuk ke game yang kedua antara Dewa United Esports versus Pabst Esports. Dan langsung saja menuju ke gamenya. Enjoy the game. Alright. Masih dipandung oleh Ranger Mas Radita juga Ofung Wawa. Meanwhile kalau kita lihat di game yang pertama Pabst berhasil mengungguli dengan one-sided. Agak sedikit one-sided. Tapi kali ini kita akan sedikit berbanding terbalik. Melihat dengan adepan Sohei dengan Akai mungkin tidak terlalu se-efektif itu untuk bisa ditumbangkan di early. Tapi at least sama-sama punya power yang sama. Tapi kalau dilihat dari Pabst. Mereka nampaknya lebih untung untuk mengambil. Oh no. Sorry. Baru pengen gue bilang. Dia akan lebih menguntungkan mengambil di Little Wonder. Karena ada tiga orang di sana. Ternyata malah dicuri oleh Lanaya. Tapi kalau kita lihat dari segi draftnya. Ini Lanaya harusnya diuntungkan nih. Karena dari Pabst Esports mereka belum ada sisi-sisi yang mungkin saja bisa menghentikan pergerakan dari Lanaya. Seperti di game pertama tadi. Dimana ketika dia pakai sama Speedless. Hayabusa pun benar-benar bisa ngacak-ngacak. Karena kurangnya sisi power dari Dewa United di game pertama tadi. Alright. Tapi kali ini kita lihat para pemain dari tim Pabst Esports. Mereka sudah stay in by on position. Speedless sudah level tiga ini bisa melakukan kick off. Apalagi Altamis dia pakai clean. Ini jangan lupakan ya. Jangan lupakan. Lupakan Altamis pakai clean. Dia mengandalkan dengan namanya quick throw. Dan juga mengandalkan dengan ada satu buah klikat. Lihat di depan sana. Lanaya akan coba di pasar chain. Harus menggunakan satu buah sidokil ke. Dan bahkan Lanaya trigger disiplin. What a play. Wow. Dia kalkulasi. Dia kalau sidokil dia tumbang. Dia tahan. Dia berharap. Dia bisa lewatin masalah tadi. Masalah. Trigger disiplin loh. Lewatin ujian tadi ya. Ujian banget buat tadi. Dia berhasil lewatin ujian tadi. Kehidupannya agak lebih lancar nantinya. Karena dia udah gak ada quest shadow. Ketika dia shadow kill. Pasti akan mudah di pick off. Dan nyangkut. Gak bisa lari kemana-mana lagi. Tapi pilihan yang baik. Dari seorang Lanaya mampu untuk menyelamatkan dirinya. Tapi sekarang. Turtle yang pertama. Akan menjadi kontestasi dari kedua belah tim. Kita lihat disana. Setupnya dari Fansoe. Menuju ke depan. Lanaya. Mencoba dengan quest shadow-nya. Karabla. Ada duke. Baik sekali. Hampir saya tumbang. Masih bisa black juice. Karabla. Ke Fansoe. Evis main. Memutar karena Bravo. Targetnya adalah Bravo untuk menyingkirkan dirinya. Yang mengarah ke arah case. Tapi sayang sekali. Seperti Tartle yang pertama. Diberikan untuk paham. Fokus gue ke Julian. Enhanced chain-nya. Enhanced chain just save the day. Yang ketiga tadi. Terus juga. Itu tadi kok kira si Lay udah tumbang. Gak. Dia masih ada black juice. Itu tipis banget tapi. Tapi itu terlalu tipis sih. Bukan tipis lagi. Gak ada darah bang. Itu kena injekan. Akan kami lihat di depan sana. Baymax one last hit. Masih ada after damage. Gending win again. Pabst Esports. Tua kali sama-sama menyelamatkan. Tapi lihat case di depan sana. Noe yang over turn. Gak terdeteksi. Dan bahkan Baymax masih selamat sampai tujuan. Baik sekali. Pergerakan dari Baymax. Tadi menyelamatkan dirinya. Tapi sementara itu. Altamish melihat di depan sana. Belum ada defensive initiation. Tapi cheesecake. Shadow Kill dikeluarkan. Menurut juga Cheesecake. Masih bisa survive. Ke arah belakang. Dengan sedikit saja SP. Tapi harus mulai berhati-hati. Karena lagi dan lagi. Di sana ada Shaco. Dengan Aaron Hook yang dimiliki. Harus sudah mulai diwaspadai. Oleh Pabst Esports. Wow. Ini menurut gue. Gameplay yang cukup baik loh. Ini agak meningkat. Dan apa silahkan untuk dari emblemnya. Dari emblemnya SP. Terus dengan Damage Monster dan juga Tech Speed. Ini berkebalikan ya tadi. Berarti Hayabusa-nya memang yang harus main. Untuk emblem Assassin Dia. Sekarang dengan Killing Spree-nya. Dengan Muffin Speed dan juga Penetration to Armor. Dan emblem Jungle pasti akan membuat Speedless jauh lebih cepat. Untuk menumbangkan mendapatkan Crips yang ada di dalam Jungle sendiri. Yes. Ditambah lagi sekarang memang. Itu yang dibutuhkan sama Speedless ya. Karena dia sangat butuh untuk farming yang cepat. Karena berdasarkan dari hero yang dia punya. Dia bukan mengandalkan basic attack. Tapi dia mengandalkan sebuah magical damage. Tapi lihat. Di balik. Itu Shaco. Hampir saja membuat seorang BMX bershaky-shaky di depan sana. Terkait. Tapi lihat Auslari Shadow Kill. Azizan selamatkan. Bravo. Chain-nya gak bisa membuat soalnya tumbang. Tapi lihat left. Heavy left punch-nya. Offshore damage-nya. Force blow didapatkan dari bottom lane. Offshore damage di saat yang tepat. Mencoba diangkat sama Enhanced Chain. Tapi sudah ditulis. Ini Akai. Ini gak bakal kena Nani Ninanung. Nani Ninanung. Tapi kita lihat ke arah atas. Altame Sigo Seko. Terus menerus memberikan pressure ke arah BMX. Agar BMX ketinggalan dari segi gold yang dia miliki. Tapi Sekonya pun gak berhenti di situ saja. Dia coba untuk mengamankan semak-semak di area bawah. Sementara Tartal. Yang kedua. Sepertinya tidak akan ada kontes lagi. Karena beberapa player dari Dewa United Sports berada di area atas. Itu kalau case tadi. Dia lewatin ini. Minion lewat. Karena kan Saco di kiri. Udah berarti gak ada boost di kiri. Dia coba paksanya kompetensi itu tuh. Itu namanya adalah uji apa ya. Berhadiah. Berhadiah lah. Ada berhadiahnya. Tapi nanti di depan sana. Ayo Nung. Sekiranya dibuka untuk meng-cancel Jekonya. Karena belakang Lanaya Jadokil. Karena dua orang player BMX. Masih bisa survive. Dengan sedikit saja SP. Tapi dari belakang KSP target selanjutnya. Sioleh di depan sana Black Shoes. Untuk menyelamatkan dirinya. Dan betul saja masing-masing tim masih disiplin. Masih cukup aman di menit yang kelima ini Oji. Kalau menurut gue. Pertama. Case terlalu nahan. Terlalu nahan ingin over turn ya. Tadi dia. Terlalu menahan ingin over turn. Dia punya. Dia punya momentum itu. Tapi dia gak pake. Sayang sekali. Dan dia mungkin. Bisa kita bilang. Harus coba mulai isi-isi berhadiah. Menuju ke arah belakang. Kaya ini tidak ada menemani flicker ke arah belakang. Untuk hanya objektif game. Dan SP. Menutup pergerakan dari tim Dewa United. Ingat. SP. Kali ini bukan fisikal. Dan dia tahu. Jadi dia tutup aja. Dia mau two rate-nya. Dia pengen objektif lagi-lagi. Mungkin mereka udah sadar. Objektif game. Di patch kali ini sangatlah penting. Dan di item early-nya. Kita lihat. SP. Udah menuju ke arah jenis one. Ini sakit banget. Sedangkan di sisi sebelah kini. Udah ada Hunter Strike. Untuk dari seorang Lanaya. Tapi. Berbanding terbalik dari segi seorang. Batrix. Dan juga Clint. Udah ada Blade of Despair. Udah ada Blade of Armor. Clint yang mungkin sakit. Tapi belum sesakit itu. Satu item yang unik disini. SP. Ya itu itu. Pertama. Dia tambah darah. Tambah darah. Punya magical damage. Yang lupa kan itu. DPS. DPS dan juga magical damage. Jadi masih kesini menambungan. Sama apa yang dia miliki. Masuk terlalu dalam. Black juice telah dikeluarkan. Tidak harus terlalu takut. Karena lihat. Masih bisa dihindari dengan other sword. Masih bisa dihindari dengan black juice. Iya. Dan juga disini kerja sama tim. Menurutku dari pubs yang bagus banget sih. Dimana mereka dua pemain aja. Ini bisa selalu nahan. Dan itu lagi. Dan lagi. Hari ini ada berapa banyak momen ya. Yang kalau kita lihat. Tiba-tiba ngeflicker mungkin. Sorry dia tadi sprint tadi. Ini kalau misalnya. Ini MPL. Ini banyak nih. Orang konten kerja keras. Nah sekarang orang MDL yang kerja keras nih. Kontennya banyak. Dari-dari kita lihat ya. Inisiasi dari Akay belum maksimal. Baik damage pertama maupun damage kedua. Ada apa dengan Akay hari ini ya. Ada apa dengan Akay hari ini ya. Inisiasinya udah maksimal loh. Pake conceal. Pake flicker. Tapi kita lihat dulu. Lagi dan lagi. Tartal yang ketiga berhasil. Sudah emankan. Blondihan menuju ke Anusio Lai. Belum bisa ditumbangkan. Masih bisa survive. Tapi Sheikonya yang dalam bahaya. Harus berhati-hati. Karena hampir saja. Player player di WD. Tertumbangkan oleh Pabst eSports. Oke bravo. Masuk terlalu dalam. Tidak boleh terlalu pede. Tapi Spitzel disana. Langsung coba meng-cover. Kena atau enggak. Bersambelaka. Lanaya. Lanaya. Channel kill. Terbagi dengan sangat banyak. Tapi yang dia inginkan adalah satu. Clear-nya. Clear-nya. Mereka gak mau pecahin mid-nya. Mereka butuh clear-nya. Itu untungnya. Gak ada hero-hero macam flangko di kanan. Ada itu di gita. Tapi di game kedua ini. Benar-benar rapi sih. Dari masing-masing tim ya. Kita lihat. Sampai menit ke delapan. Hanya ada satu first blood saja. Yang tadi diamankan. Oleh bravo. Tapi dari. Team fight-nya terus-menerus terjadi. Tapi mereka benar-benar bisa menyelamatkan diri mereka masing-masing. Dari lananya. Disini dia belum bisa dapetin target. Yang benar-benar bisa maksimal ya. Dari penuh kill-nya. Karena. Ini selalu terbagi juga damage-nya. Dari yang membuat lawannya enak banget. Dari pub-nya. Apalagi bakal ada. Extra shield yang dikasih. Dari. Guiding. Wind yang dipakai oleh Hiskeg. Oh flicker. Gak-gak. Dia kenapa maksa. Berarti dia mau motong. Oh yes betul. Bravo di sana. Karena flicker digunakan. Ketika tidak ada second eagle. Itu aneh. Aneh banget. Berarti dia ada orang. Dan ternyata benar bravo di depan sana. Udah siap-siap memotong. Bravo tercakat. Dan satu buah gigitan dan bakat. Semua all-in karena bravo. All-in yang dilakukan terhadap seorang bravo. Ini sebenarnya. Equal. Menurut gue. Kenapa ini membuat pubs tuh takut harusnya. Dia gak bisa masuk ke arah mid lane. Tapi ya. Balik lagi. Dewa kekurangan source kill. Cuma. At least setidaknya. Mid lane-nya dia gak dipecahin. Karena dia tergantung sama mid lane ini sekarang. Luas posisi dari purple buff. Dari Hayabusa ini harus dijaga. Harus juga. Menurut gue kenapa ini sangat penting. Karena dia pakai Hayabusa. Dia dependent banget dengan purple buff. Itulah kenapa mereka harus all-in. Dan bahkan shadow kill dikeluarkan dari seorang Lee. Masih coba ditahan. Dan bahkan ada Blake Jules. Masih bertahan Casey-nya. Ngoverton. Dia all-in begitu saja. Bukan hanya itu saja. Mereka all-in ketika Lord muncul. Mereka all-in ketika Lord muncul. Kalkulat. Kalkulasinya yang harus mulai diperhatikan kali ini. Oke dan kita akan lihat. Sesaat lagi Lord yang pertama. Bravo menuju ke Ravansowe. Dengan kenapa Australia yang dia miliki. Belum bisa memberikan damage yang cukup banyak. Melihat Dewa United harus bisa menahan. Mencouldunkan skill-skillnya terlebih dahulu. Karena tadi sudah terlalu banyak source kill. Dari Dewa United yang dikeluarkan. Ini adalah satu momen. Dimana Pupsi Sports sebenarnya punya potensi. Mendapatkan Lord lebih tinggi. Karena melihat tadi ada beberapa source kill. Yang sudah dikeluarkan. Tapi sekarang sudah terlihat semuanya. Sudah siap lagi untuk perang. Secara full power dari Dewa United e-Sport. Ini akan menjadi kontes Lord yang cukup menegangkan Oji. Oke. Ini adalah kontes yang menegangkan. Tapi bukan hanya itu saja. Lihat Bravo di arah bottom line. Dia mungkin akan 1x1 situation dengan seorang Hayabusa. Informasi terberikan. Kena cut fight. Dan tandanya sudah dari Shadow Kill. Bakal capai pasang. Dan hingga over turn. Teranak seorang Matilda. Teranak seorang Matilda. Gara Shadow Kill. Dan ini akan menjadi team fight. Dan bakat swordnya. Lihat menghindari depan-depan seorang Fan Sohe. Oke. Informasi telah diberikan. Tidak ada Shadow Kill. Tapi informasi juga telah diberikan. Tidak adanya Cheesecake. Ini definisi Gegana. Gegana. Gelisah galau merana. Aduhai. Gelisah galau merana. Iya mau fight. Atau mau mundur. Coba. Masih bingung. Masih dari masing-masing player. Masih coba untuk coba kaiting-kaiting dulu Lordnya. Melihat. Sudah ada Cheesecake kembali. Yang pasti ini akan pertempuran 5 lawan 5 lagi. Tapi gak berhenti disitu saja Bravo. Terus menerus memainkan makro play yang dia miliki. Berbeda sama game sebelumnya. Dimana Hayabusa. Tanpa adanya gangguan. Bisa untuk memainkan makro atau split push yang dia miliki. Tapi sekarang. Ada Bravo untuk mengimbangi. Split push yang dilakukan oleh Hayabusa. Poin pentingnya adalah. Saku bisa dapetin BMAX sih. Bukan speechless. BMAX. BMAX. Menurut gue BMAX. BMAX. Yes menurut gue BMAX. Taris Cheesecake juga bisa sebenarnya tadi. Taris Cheesecake bisa. Tapi balik lagi kayak tadi. Balik lagi. Mereka tuh gak bakal langsung di all-in. Karena masih punya memiliki power. Jadi kalau adanya seorang Cheesecake. Oke dia punya power untuk kembali ke arah belakang. Tapi lihat BMAX depan sana. Retribution yang akan coba didapatkan. Dan bahkan Retribution-nya kali ini. Tidak berhasil tapi di balik sana. Ada Cheesecake. Langsung didapatkan speechless. Berhasil dihindari. Bravo is coming. Setidaknya Lord Blast didapatkan. Game Pups di posisi kali ini. Mereka harus coba melakukan clear. Dan again. Shaco masih mau lebih. Domani yang offerton. Naukos terakhir dikeluarkan shadow kill BMAX. Terperangkap flikir ke arah belakang. Case harus hilangkan double flicker. Berhasil mengelamkan hati dari seorang Case. Sebakan satu buah turut dipaksa Altamis. Dipaksakan harus pecah. Dipaksakan harus pecah. Dan betul saja. Outer turut di bagian mid. Milik Pups Esports. Harus dihilangkan. Dan ini dia itemnya Oma Oma. Wow speechless ini bener ini ya. Dia cukup respect juga. Dia punya dreadnought armor. Dan dia langsung mengarah ke Winter Truncheon disini. Jadi untuk Last Item bisa ke arah Immortal juga. Dan disini dengan adanya Lord yang sudah di secure oleh Pups. Mereka bisa jalan berpisah dengan Lordnya. Untuk mendapatkan seluruh Altatorat dari Dewa United sendiri. Sedangkan item dari Clean juga disini. Seperti dia sudah jadi full. Dengan adanya Damage dari Berserker ada Critical. Terus juga dia sudah punya True Damage dari Endless Battle. Oke. Balik lagi di depan sana. Dari seorang Lay. Dia tidak bisa inisiat. Beda dengan hero sebelumnya. Lihat mereka paksakan di tiga lane. Berbeda Lay ketika ter-reset. Sudah lah lepasin lah ya. Lepasin aja. Sudah daripada paksain. Stuck yang gue miliki. Tapi lihat Siako terdeteksi pergerakannya. Lord Manit 9 memang tidak terlalu ini ya. Tidak terlalu harus didapatkan dari Best Tourate. Itu udah cuan. Tapi lihat kali ini Retribution telah didapatkan. Tercuri satu buah Orange Buff. Yang cukup berbahaya adalah menurut gue. Cheesecake oke gak apa-apa terambil. Tapi gak boleh lagi ngebuka posisi. Jadi kalau ketangkap kan itu udah di luar kuasa. Tapi dia gak boleh ngebuka posisi. Karena berkali-kali tadi Cheesecake terlihat posisinya. Dia garda terdepan sebetulnya. Garda terdepan. Dan makanya jadi gimana caranya? Oke dia stand di posisi ini. Dalam tiga atau lima detik ke depan dia harus rotasi lagi ke kanan. Pindah lagi bus ini. Ini pindah lagi ini. Jadi Frankonya bener-bener gambling malah untuk melakukan Ironhook. Karena gue lihat tadi BMX udah mulai terancam. Lihat gak BMX sampai harus gunain flicker di remit. Ketika Tourate ini mau pecah yang di darah tengah. Karena BMX udah terancam tandanya. BMX gak boleh terancam disini. Kalau Paps masih mau coba untuk mendapatkan game kedua. Dan sedangkan Dewa udah melakukan langkah yang tepat. Planningnya bagus. Terus dari mulai sekarang tinggal Dewa memainkan laning face-nya. Laning face-nya. Laning face-nya. Ditinggal laning face-nya. Oke dan itu dia tadi ya. Penjelasan singkat dimana itu adalah winning condition dari masing-masing tim. Tapi kalau kita melihat. Sebenarnya sama-sama kuat dari kedua belah tim. Yaitu Dewa United Esports dan juga Paps Esports. Tapi kalau misalnya kita perhatikan dimana objektifnya ketika Sheikko bisa mendapatkan player-player dari Paps Esports. Terutama BMX ini adalah satu winning condition yang dimiliki oleh Dewa United. Fixed jackpot banget. Fixed jackpot banget ketika dia bisa mendapatkan BMX. Karena dari segi drafting-nya. Tapi kita lihat dulu. Konsil sudah mulai di pop-up. Dari arah Sheikko menuju ke arah atas. Mendapatkan inner turret-nya tanpa ada perlawanan balik. Masih bisa untuk kembali mundur teratur. Karena melihat beberapa player. Sudah mengetahui lima orang. Player dari Paps Esports sudah mulai menuju ke arah atas. Oh tadi mau dipotong loh. Tadi mau digunting loh. Mau digunting balik loh. Jadi mereka paksa team fight. Lord ini bakal bebas siapapun dapat. Tapi lihat di depan sana. I don't know. Play tersangkap. Bukan hal yang baik ketika Lord telah muncul ke lane of down. Damage terlalu sakit. Fan Sohe. BMX akan menjadi pilihan utama. Gana lagi bisa menyelamakan BMX. Udah ada satu buah heavy speed. Laguan zoning out tapi terlalu terburu-buru. Bravo is coming. Lihat memunculkan batang hidungnya. Bravo di depan sana. Dan featuring East King. BMX masih mau lebih. Ying over terdiri keluarkan. Dan bakal masih bertahan. Ironyx sudah dikeluarkan kembali. Dan play down. Tembak ke peringatan. Guiding win karena belakang tidak ada bola. BMX. Oh my God. BMX have the day. Oh my God. What a waste car from BMX. Masih coba dapat capung skill. Tapi ternyata BMX tertarik. Dan hilang. BMX gak bisa diselamatkan kembali. Hilang. Dan ini membuat semua team fight netral kembali. Reset. 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 Dan super dupa combo. Dengan guiding win dan juga BMX. Terus menghilangkan Altamist. Lah instant banget. Sampai terkaget-kaget kita. Karena gak nyangka dikira bakal menggunakan flickernya. Untuk ke arah depan. Tapi malah ditarik dengan guiding win. Dan dia melarikan diri dengan flicker yang dia miliki. Tapi sementara itu. Lordnya akan coba dikontes kembali. Dari kedua belah team. Yang sudah mulai bersiap. Ketika BMX dan juga Altamist. Gold trainer dari masing-masing tim. Belum respawn. Akankah coba untuk dikontes. Tapi kita lihat shadow kill. Menuju ke arah spittles. Masih bisa terpakses. Menceritakan keselanjutnya. The Kling Eagle. Menunjukkan warna yang belum memiliki quest shadow. Tapi masih ada bloody hunt. Oleh seorang jago. Siolai. Harus dirang dengan indian. Overturn yang dimiliki. Oleh case dari arah lain. Yang dia gak bisa perhatikan Oji. Masalahnya ini. Spittles harus sudah mulai enhance chain-nya lagi. Yang dipegang. Kenapa? Karena ini posisinya. Dia harus meng-cancel sebuah bloody hunt. Mau tidak mau. Itu yang harus dilakukan sekarang. Tanpa adanya seorang Lee. Mereka keras kontrolnya agak sedikit. Sulit untuk melakukan sebuah perlindungan terhadap tim FAP Esports. Sedangkan dari Dewa. Oh. Lu gak ngeluarin chain-nya loh. Gak masalah. Tapi lihat. Bangun coba dipaksa. Dan retribus shot. Diamankan oleh seorang Spittles. Oh my God. What a steal. From Spittles. Di keker. Langsung di retri. Di keker. Anda teriakan GG retri gue. GG retri gue. GG retri gue. Itu kayaknya bisa jadi ini ya. Quotes ya. Spittles GG retri gue. Oke Pak Produser. Boleh su ya. Spittles GG retri gue. Tapi Altamis memang dia menjadi salah satu faktor penentuk kemenangan untuk Dewa ya. Kalau sampai dia ke pick off. Ini bakal bahaya banget. Apalagi Altamis. Dia build up-nya ke arah full diamonds item. Tadi bakal sekarang pantom. Kita lihat udah ada di sakunya dia. Jadi dia bakal punya lagi extra attack speed. Dan juga dengan adanya critical yang bakal bertambah kembali. Oke. Tapi nampaknya di pub e-sport dia ada bottom line. Dia tidak mau tinggal dia beradit. Terlalu dalam. Berhasil berapa gak Spittles sopa. I got no winter tracan. Kali ini Spittles down. Dua hilang. Dan bakal ini kerugian yang sangat mahal. Dewa United. Dengan satu buah hook. Dan bakal ditarik kembali. Langsung ada satu buah heading wind. Dan bakal. Satu buah jam. Karena belakang. Mencoba untuk kabur. Melindungi kawan-kawan. Dan BMX lihat. Mencoba lari dengan whiskernya. Mencoba untuk pundir. Karena belakang. Dan terjata. This game memberikan korban jiwa. Untuk pas lagi. Memberikan semua jiwa dan raga. Untuk menyelamatkan posisi kawan-kawannya. Itu dari Romer Orno. Itu dari Romer Orno. Memberikan jiwanya. Untuk menyelamatkan rekan-rekannya ya Ji. Karena dua orang yang penting mungkin. Yang tadi bisa mundur ya. Iya kalau itu sampai ke pick off. Antara BMX sama Brevo. Ini akan cukup sulit. Untuk mempertahankan tarat yang dibelikan oleh Pubs Esports. Tapi. Lepasin. Lepasin. Iya itu lepasin. Karena dia butuhin base-nya. Ini lepasin aja gak masalah kalau kali ini. Dan juga udah mulai respawn juga. Dari Spitzers. Dan juga dari Ceele. Yang tadi terpick off terlebih dahulu. Tapi kita lihat lagi. Benar-benar baik banget. Dewa United. Tadi mendapatkan Ceele. Yang langsung. Bloody Heart menuju keras Spitzers. Dua orang terkena Fispin. Dan akhirnya membuat Pubs Esports. Sangat dirugikan dengan Lord yang keduanya Mawa. Iya. Land of Dawn. Seperti hidup ya. Seperti hidup. Berbalik semudah itu. Ini keren banget sih. Sumpah mesin ini men. Lihat. Dari item build-nya sendiri juga. Tadi di Dreadnought Armor. Sudah dibuat ke Antiquirass. Online Spitzless. Dan ada Winter bersama dengan Divine Glaive. Dia masih cukup tanky lah ya. Dengan adanya juga Curse Helm. Ini sudah full item. Apalagi. Oh belum full item. Altamis masih akan menuju ke last item. Mau ke Winter mungkin. Buat Altamis. Karena jarang-jarang kita lihat ya. Ada item seperti itu. Scarlet berseru Fury. Endless. Dan juga ada Melvick Roll. Jadi dia tajam banget sebagai sebelakang. Dan ini harus bisa lompat ke belakang. Dan salah satu aksesnya buat kesana. Ini adalah dengan menggunakan Gadewine. Yang dimiliki oleh Cheesecake. Sedangkan Antiquirass lagi dan lagi. Di sini cukup banyak berarti. Jadi cukup respect dengan kehadiran dari Lanaya. Dan juga Altamis. Antiquirass pastinya bakal cukup dibutuhkan juga. Dengan damage reduction yang mumpuni. 30%. Physical Damage Reduction. Oke. Dari speed test ini cukup unik ya. Dia buildnya semi ya om ya. Jadi gak full burst damage. Tapi ada dua item defense yang dia pakai juga. Untuk bisa lebih mempertahankan dirinya. Ketika tadi contohnya seperti kena Iron Hook. Sama Sheko. Dia masih bisa bertahan cukup lama. Meskipun akhirnya harus ditumbangkan. Dan betul saja Lord. Lagi dan lagi. Yang ketiga. Sudah mulai spawn. Dimana ada Lord Evolve. Ketika tim yang mendapatkan Lord ini akan memberikan timnya keuntungan yang sangat banyak. Lord sudah dewasa. Pasti bikin kecewa. Gimana Bong? Darahnya speed test itu 9 ribu. 9 ribu ya. Dibandingkan dengan si Hayabusa cuma 5.500. Tapi Lordnya sudah didapatkan dengan sangat mudah kali ini. Tanpa ada perlawanan. Tanpa ada perlawanan. Karena ini ke-distract mungkin dengan gameplay melakukan Shadow Ball Landing Fest. Tapi ternyata ada seorang Sheko. Kalau coba di-all in atau tidak ingat ada Lord. Pansohem mencoba-coba menyelamatkan kawan-kawannya. Flicker. Altamis tidak terdeteksi oleh apapun. Altamis adalah orang menjadi sebuah ujung tombak tertajam. Dari tim Dewa. Berbeda dengan seorang Hayabusa. Hayabusa itu sekutor. Tapi sebenarnya sudah ganti nih. Dia ke Athena Shield. Gue penasaran. Yang dijual itu item yang mana ya? Dari siapa? Spitzless. Spitzless. Mungkin curse helmnya sih yang dijual. Lilianya masih ada ini sih. Dia harus pump. Dia harus pump sih bomb time-nya di tengah sini. Masih ada curse-nya masih ada. Berarti Antiquirous? Atau satu item damage yang dikurangin. Oke. Oh dibuka nih. Supaya enhance-nya ke arah. Tuh. Ke arah sebuah stride. Ya kan? Bakal coba di-click dengan cepat. Pinter banget dibawa ke kanan. Distraction telah dikeluarkan. Basemade dengan sadar case. Memaksa teamfight. Tapi Lord kali ini belum bisa menyelesaikan dengan pasti tugasnya. Tapi ternyata ada soul. Orang Hayabusa berbagi damage. Spitzless. Wichard's Rancun. Di saat yang cepat. Berhasil menyelamankan diri jiwa dan raganya. Bahkan Lord di menit. Yang sudah di-e-pop. Tidak bisa menyelesaikan best turret. Defensive yang sangat bagus. Spitzless gak boleh masuk lagi. Van Sohoi ini bisa nge-pick off dia. Dan bahkan lihat. Satu buat tarikan. Around hook. Gak berhasil menampilkan apapun depan sana. Nampaknya reset kembali keuntungan yang miliki dari Dewa. Sabar, sabar, sabar. Dewa. Menurut kuat banget ya? Menurut kuat Dewanya udah bagus banget. Yang kanan juga mereka disiplin. Untuk nge-defense. Dibawa ke kanan seperti itu. Itu adalah jarang banyak orang yang bisa melakukan. Karena orang biasanya lepasin aja. Biar Lordnya keturet. Padahal jangan sampai Lordnya tuh sampai turret sebenernya. Iya bener banget. Tapi kita lihat juga di area bawah. Tadi sebenarnya minionnya gak di-clear sama Dewa United. Jadi hanya dua lane saja. Yang ada pressure menuju ke arah best turretnya. Yaitu di tengah dan juga di atas. Membuat kesulitan juga untuk Dewa United. Mendapatkan best turret. Dengan Lord yang sudah dewasa. Lord menit ke-19 tadi. Jadi cukup sia-sia juga sih pergerakannya. Oke Winter juga ini udah mulai ditukar-tukar ya. Udah ada makro play. Dari sisi ekonomi. Untuk kedua tim kita kali ini. Tapi ini defense yang bagus banget juga untuk 4. Karena itu adalah Lord Evolve. Dan Lord Evolve-nya. Oh di all-in. Di all-in. Di all-in Ciske. Di all-in. Tapi ternyata kali ini mereka mundur lagi. Mereka sadar gak nyampe. Gak nyampe. Dan mereka kehilangan vision atas seorang Fan Sohe. Visionnya gak ada. Dia bisa dibawa kondisi belakang loh. Bisa dibubarin loh. Oke. Ternyata Fan Sohe disana. Heaven spin dikeluarkan. Bravo. Seperti yang sudah gue duga. Ini berbahaya banget. Bravo down. Ingin of a ton di arah belakang. Pemengs akan coba ditangkap. Bakal coba spray down. Tepak peringatan. Shutdown satu hilang. Dan bahkan Cirokiel terbagi. Speed slow sekali ini. Pertukaran satu untuk satu. Dan bakal Ciske. Almost done. Masih mau lebih. Dan one last hit. Cicco still survive in the mid lane. Sayang sekali. Tadi kita lihat pergerakan. Yang mungkin harusnya coba untuk riset terlebih dahulu. Melihat disana. Meskipun Cicco nya tersisa sedikit saja. Tapi dia masih punya immortal. Kalau mesti dia mau coba untuk ditabrak lagi. Ini sayang sekali. Karena yang pasti tadi Ciske ya gak punya cukup banyak HP. Yang bisa membuat dia bertahan ketika sudah melakukan inisiasi. Ke arah seorang Cicco dan Lord yang ketiga. Akankah menjadi kontes? Karena kita lihat dari tim Pepsi Sports. Mereka kehilangan dua membernya. Tapi di depan sana Van Sohe. Berdalam bahaya. Sakit banget. Sakit. Gloomy-gloomy yang dimiliki oleh Siole. Tapi dilihat disana Pelodian. Menuju ke arah speed slow. Gak bisa melakukan attribution. Dalam bahaya. Enhance sword. Ke arah belakang Lanaya. Ingin mencoba lebih. Dan speed slow. Sepertinya gak bisa. Lari kemana-mana lagi. Dan harus dihilangkan oleh Altamis. Satu menit. Menuju ke arah speed slow. Kembali ke lane of doubt. Ini bukan hal yang baik. Untuk tim dari pub e-sport. Lihat mereka dari tim Dewa. Sangat tenang. Untuk menunggu momen mereka bisa ke arah base. Karena tadi immortality-nya udah dibeli speed slow. Speed slow udah pecah. Gak ada winter. Lanaya tidak mendapatkan point kill. Tapi dia adalah salah satu orang. Sangat efektif. Untuk melakukan assist. 7 assist loh. 0.7. KDA yang dimiliki oleh Lanaya. James Lanaya. Akhirnya rahasia ya dia. Lanaya pun. Tapi lihatnya. Lord yang sudah evolve. Yang ketiga. Sudah mulai menuju ke arah depan. Dimana ini akan menjadi suatu ancaman. Untuk pubs lord melihat mereka belum memiliki speed slow. Sebagai bantuan untuk mengamankan lordnya. Tapi lihat. Masih ada inisiasi dari arah pansohe. Menuju ke arah belakang. Dua orang player terjebak. Dari heavy speed yang dimiliki. Langsung saja menuju ke basenya. Tarikan dari Ironhook. Menyelamatkan dua orang pemeng. Satu jelang bravo dalam bahaya. Tapi basenya gak bisa untuk diselamatkan lagi. Dari pubs esports OG. Game 3 is real. Kali ini. Para pemain dari tim Dewa berhasil memaksakan kemenangan mereka. Dengan Ironhook yang dimiliki dari seorang cakl. Membuat tim pub esporter shaky-shaky. Nampaknya kali ini tergoyang-goyang. Tergoyang-goyang. Yes dan berbahaya sekali bahkan. Gimana Bang Wawar? Kalau kita melihatnya memang di awal. Ini yang sulitnya mungkin. Dari pubs adalah mereka gak punya akses. Untuk menuju ke belakang. Karena kalau mereka mau jalan. Misal head to head. Bakal dihentikan dengan Franco. Tadi kita bisa melihat bagaimana efisiensi. Dari Franco. Ketika spritus coba untuk mendekat. Pengen ke retribution. Dari match 1 pun sama. Jadi buat kalian semuanya pokoknya pantengin terus buat MDL season yang ke-6. Karena selain daripada Global Band. Nanti malam di match kita yang ke-4. Itu juga seru. Itu seru banget sih. Pemuncak kelas men sementara ya. Iya pemuncak kelas men sementara. Eh ketemu lagi. Tanpa basa-basi if diamankan kali ini. Dipaksa dibuka. Dan bahkan pinternya dari pubs ini dia tutup mas ya. Untuk backline-nya. Di kanan pinternya gue gak mending lepasin if lu dah dibandingkan Valentina lu. Dibandingkan gue bingung ngatasiin damage-nya Valentina nih. Penting. Ditambah lagi kalau gue lepasin Valentina lu bisa ambil if. Eh gue bisa ambil if lu ambil ulti gue. Iya. Bener-bener gak ada cuan sama sekali. Gak ada cuan sama sekali. Gak ada cuan sama sekali. Ada baiknya oke gue kasih lo if at least fixed position. Iya. Bakal tau dimana nih ifnya bakal buka kotak keturnya kan. Di bagian paling belakang. Ya grog masih bisa ya. Dewa belum pake grog tadi. Wah kalau mau cancel bisa grog. Masih banyak lah sebenernya opsi-opsinya. Mereka butuh hero untuk bisa melompat ke belakang Lilia dan. Wow oke. Ada povius dengan Astaroth Eye. Ini bisa meng-cancel juga reward manipulation dengan cukup cepat. Dan bahkan nanti dia bisa langsung lompat ke samping. Dari if. Oke. Yang pasti cukup menarik juga. Pemilihan dua hero pertama dari Dewa United yaitu Lily dan juga povius. Sementara itu kita beralih menuju ke second dan third pick dari Pabstysport. Iya gak boleh Esmeralda. Gak boleh Esmeralda. Karena udah digunakan dari Dimash yang pertama. Ada Cloud. Ada Cloud. Ada Cloud. Esmeraldanya udah gak ada lagi. Cloud loncat lagi. Oke Lolita sama. Wow. Wah. Main Link. Lolita Link. Lolita Link. Spiritless. Ini. Tapi gini sih. Ada povius lu. Makanya aku bilang Spiritless ini. Jangan lupakan loh povius ini. Ditabok ini. SP lu kecil loh sekarang. Ini masalahnya povius ini. Asap. Enggak. Jadi ini dia yang kita nantikan ya Natalia. Dia mainkan sebagai pick ketiga. Langsung aduh. 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 Aduh lupa eh. Gak dulu ya lupa juga sih. Mungkin itu strategi gimana caranya. Tapi kalau kita lihat. Karena romernya Lolita. Ini akan cukup sulit juga untuk membuka. Apa namanya posisi dari Natalia ketika dia mencoba untuk melakukan. Offensive Initiation ke arah Link-nya. Tapi kita akan memperhatikan juga. Dimana Claude disana menjadi band keempat dari Pub State Sports. Dan juga Popol dan Kupa. Gak lagi-lagi diamankan oleh Dewa United Sports. Oke. Aku lihat ini nampaknya dari tim Dewa ini. Tidak mau ngasih nafas karena Pub. Gak mau ngasih nafas sama sekali. Team sudah diputuk. Pinter banget karena ini akan ngebuka posisi-posisi dari para pemain tim. Dari seorang. Apa namanya ini Natalia. Ini kemarin itu gue lihat Natalia itu benar-benar gak dikasih nafas. Itu ketika ada dua romer dan juga mid-nya itu ngebuka semua bus. Kemarin di hari Minggu bus. MPL. Dibuka semua bus. Dibikin Natalianya itu jauh banget di belakang sana. Benar-benar kayak ketika lu udah ada tanda seru. Semua bus langsung dicek. Just, just, just. Jadi benar-benar Natalianya gak dikasih space. Lawan Kadita itu. Kalau ada yang nonton kemarin itu benar-benar kayak menurut gue sebuah gerakan yang pintar. Karena lu bukan takut tapi lu mengantisipasi. Beda dong bergerakan sama takut. Takut tuh kayak lu malah gak berani kebus, gak ngebuka. Malah Natalianya yang berani, malah bebas dong. Tapi kalau lu antisipasi dia malah takut. Ini gue pengen banget sih buat Taps pake Melisa. Melisa? Ya, biar dari Natalian gak bisa masuk. Pauviusnya juga agak sulit untuk bisa masuk. Meskipun ya ada Staros Eye dengan Demonic Force sih. Tapi, dewas sekarang. Karena ini beberapa marksman ini udah mulai kelock juga. Dan Lantot bener-bener. Game kita yang ketiga, duel assassin yang terjadi. Sekarang ini bukan duel fighter ya. Karena kalau kalian harus, kalian harus bisa tau sebenernya. Ini tim ini lebih prefer mana buat jungle-nya. Karena itulah yang akan menentukan mereka main assassin atau mereka main fighter. Mungkin seperti di match yang pertama ya. Iya. Assassin kebuka mereka gak ada yang pick assassin. Mereka lebih prefer buat pake antara fighter atau tank. Ya, dan Lantot disini. Dari Paps. Dua pilihan terakhir, marksman belum muncul. Yuk Melisa yuk. Hah? Kokäter mohon? Mati coy. Enggalah. Mati lah Melisa Brody lah. Brody? Brody kepemukas. Eh Brody boleh. Brody boleh. Brody lah ini lawan Natalia. Oh iya ada Natalia. Nggak punya moss, nggak punya das. Lawan seorang Pabs. Nggak bakal ke-trigger des gener. Dia bisa sustain juga, long nachelon. Nah, itu bagus. ritionların pilihan ke Lordi+. Pulau kebifuan saya masih hidup. Menurut saya datang dari concerns pandemi ini. Uranus yang mereka gadang-gadang sebagai gold laner juga expresa auxpering. Menjawab draft dari Dewa United Esports yang sepertinya kalau Brody diketemukan sama Natalia pun masih worth it ya. Semua. Bisa dicek. Bisa di stun, bisa dicek, bisa dibalikin. Benedetta. Wah ini ilmu dari profesor lagi. Pokoknya semua ilmu saya ambil dari dia. Karena kita harus menghargai guru kita ya. Ilmu dari profesor KB. Ketika Benedetta di samping. Yes. Bawalah Petrify. Karena ketika dia Electrofinal Blow. Bisa di combo sama Petrify nya ya. Dan sepanjang itu. Sepanjang garis Electrofinal Blow nya. Sepanjang jalan kenangan oke. Itu pokoknya salah satu yang cukup oke. Ditambah lagi ada if fixed position again. Gue bisa bilang tapi balik lagi. Benedetta di posisi sekarang dia lembut sekali. Lembek sekali. Kalau mau sakit juga yaudah sakit banget. Cuma yang gak punya power untuk bertahan hidup sama sekali. Iya tapi. Survive nya sulit. Setidaknya base damage nya udah di up ya. Di adjust lah. Di patch terbaru kita kali ini. Aku pengen lihat dia execute sekarang. Bukan Petrify oke. Jadi pengen-pengen menang-menang dual di lane. Jadi memang ada dua tipe. Tergantung ya kan selera masing-masing. Karena kan selera orang beda-beda ya kan. Oke nampaknya kita langsung masuk ke lane of dawn. Di game yang ketiga. Di game penantuan. Tidak ada 2-0 untuk dua match pertama. Sorry to say brother. Ini adalah MDL. Liga yang keras. Liga yang keras. Dan apa sih tadi kata speedless. Kalau 2-1 itu belum win katanya. Jadi harus 2-0. Tapi kita lihat di arah tengah. Case masih dengan cepatnya malahkan clearing minion. Membuat dari arah player lain. Kita lihat disana Bravo menjadi targetnya. Oleh seorang Syako dan juga Vans Tohoi. Di arah XP lain yang membuat dirinya kehilangan setengah HP bar. Tapi Yunnanis masih cukup solid juga. Karena dia memiliki regenerasi HP yang cukup. Tapi gak bisa begitu aja. Karena execute dari seorang Syako. Langsung menghilangkan Bravo dengan cukup cepatnya. Dan kita lihat ya. Tadi masih pergerakan yang cukup baik. Dimana pause sedang terjadi. Karena ada sedikit masalah. Iya. Dan tentunya balik lagi Dit. Apa tuh? Ini early. Ini early. Ini early ingat. Uranus di early oke. Kita anggap selembut itu. Selembut itu. Kalau bisa. Kalau dia udah owning seperti tadi posisinya. Dan di Mendewa. Press terus aja. Memang menang atribut ya? Mumpung. Mumpung nih. Aji mumpung. Aji mumpung. Jadi press aja. Dibandingkan lo harus kasih space lagi. Karena lo ngerasa udah first blood ini santai. Tapi lo malah. Lo gak tau secepat apa clearnya dia. Dia bisa ngambil dua lane loh. Bisa ngambil dua lane. Uranus bisa ngambil dua lane. Cepat juga clear lane-nya. Dan makan dari gold lo bisa dibalap. Jadi mumpung dia lo lagi menangin owning first blood dagas terus pun. Iya. Jangan kasih ampun. Ada execute juga yang dibawah. Jadi kalau bisa memang kasih pressure ya. Kasih pressure-nya paksa untuk recall. Kalau memang gak mau pulang ya execute kita aja. Kalau live-nya dia udah lagi posisi-posisi mau ngerigen. Karena kalau kita tau user-user dari Uranus. Ini suka bermain-main dengan maut juga. Suka bermain-main dengan maut. Iya gak? Benar-benar. Iya. Karena satu bar, dua bar yaudah dia bakal ngerigen lagi. Terutama untuk satu bar tuh. Yang kan ngestelinnya Uranus kita ngeliat gemesnya itu. Satu bar kalau udah mau pulang ya dia ya. Dia ngerigen lagi di belakang. Dia ngambil-ngambil diamonds dari monster jungle. Dia deket-deket sana. Cari stacknya sampai 20. Terus balik lagi ke landing face-nya. Itu mungkin yang diminimalkan ya. Dengan membawakan satu buah execute. Bukan petrify. Kalau petrify ya buat team fight bagus. Tapi execute menangin landing face. Menangin landing face. Tapi dengan dua execute yang diamankan. Sama Sheko dan juga sama Bravo. Ini akan cukup sulit juga untuk seorang Uranus bertahan. Karena ketika mereka sama-sama tipe damage. Mereka ngasih pressure atau damage yang burst. Cukup burst untuk membunuh seorang Uranus. Di awal-awal game terutama. Dengan dua execute yang mereka miliki. Benar-benar di combo. Harusnya di awal bisa seperti itu. Sampai nanti ada Steel Egg Plate yang jadi. Iya. Atau Dreadnought Armor. Tapi seharusnya Steel Egg Plate sih. Nah ini Spitzless nih. Dengan Kedia 6.5. Uh tinggi juga ya hitungannya untuk seorang jungle zaman sekarang ya. Tinggi juga. Tinggi tuh. Iya tinggi loh. Jungle zaman sekarang. Iya kan tank kan rata-rata. Jungle zaman sekarang. Tiga game rata-rata. Bisa yang 4, 3 koma. Iya 4 koma, 5 koma. 5 koma aja udah tinggi menurut gue. Udah top juga. Yes. Ditambah lagi kan dia posisinya gak menang yang 2-0-2-0. Oh 2-0-2-0 mungkin dia jarang mati. Iya. Killnya banyak. Itu ngaruh kayak dia. Ngaruh, ngaruh banget. Ngaruh banget. Dia lebih kalau tiga game ketarik ulur seperti itu ya susah juga. Dan ya damage takernya dia cukup besar sih disini. 63 ribu. 63 ribu untuk seorang jungler. Lumayan loh jadi samsak juga dia. Iya bener-bener. Yang pasti kalau tadi kita lihat di game yang kedua pun dia pake Julian dengan hybrid build ya. Jadi ada tank juga. Ada tank. Untuk bagai depan juga. Tapi masih ada Genius One dan juga Divine Glave yang sebelum diganti sama Athena akhirnya. Jadi emang dia adalah tipe jungler yang mungkin menyesuaikan dengan kebutuhan sama timnya. Gimana strategi yang akan dijalankan oleh timnya. Mungkin tadi di game kedua kekurangan sebagai frontliner. Jadi dia pun bertindak menggunakan item build menuju ke arah defensif untuk bisa menjadi frontliner juga. Ya gue setuju banget sih itu. Karena sekarang ya selain dari draftnya terus juga mungkin dari stretchnya. Ini kondisi dari item juga biasanya. Ini udah mulai memainkan faktor lagi. Jadi faktor-faktor kecil yang dulunya mungkin kita lumayan sepelein. Iya. Tapi sekarang jadi bermanfaat banget. Seperti siapa sih yang dulu kepikiran Dreton Armono pecahan aja dah. Iya. Dreton Armono dulu. Atau dari Grok waktu pertama kali habis dibuff siapa yang lu pengen pake Legend Sword 5 biji itu. Iya bener. Iya nangis. Legend Sword semua ya. Legend Sword tuh. Nggak dijadiin bled-bled-bled-bled. Tapi emang itu punya massa ya Sumatera. Punya massa. Tapi Dreton Armono karena masih di legplate. Balik lagi. Stele legplate lebih cos. Cos lah murah. Lebih murah. Efeknya mirip. Dasar. Orang diskonan. Nggak di-relave di in-game. Oke kita bakal back to the game. Mana Bravo. Kali ini nampaknya mencoba-coba menggagau pergerakan. Dan ingat. Ada dua instrukit di Arabat Somland. Bravo harus berhati-hati Radit. Yes yes yes. Dan kita lihat lagi. Menuju ke arah atas. Dimana. Ada Lanaya disana. Coba untuk sini-sindikit. Tapi Cheesecake pun sudah mulai bersiap. Menunggu kedatangan dari Lanaya. Ke Arabat Sandia Smart. Dan tapi kita lihat dulu. Cheesecake coba untuk di depan sana. Menempatkan satu gold scrap. Tapi masih belum sediamankan. Coba Lanaya menuju ke arah Cheesecake. Dengan sedikit saja SP. Masih bisa survive. Tapi Altamis pun gak bisa berdiam dari karena Baymax. Sedikit lagi mendapatkan full stack dari pasip yang dimiliki. All right. Tapi para pemain dari Tim Dewa United nampaknya mereka tidak berani ngepuss karena Bravo. Lebih dalam lagi. Dan bahkan para pemain dari Tim Dewa. Mereka sudah stand by menuju ke arah Turtle. Iya itu pertukaran yang entah lah ya. Turang sepadan kah seharusnya karena di top lane-nya tadi Altamis. Ini harus keculik. Iya harus keculik. Di gold-in yang membiarkan berarti Baymax-nya bakal jauh lebih kaya. Jadi ini ada... Lebih untung. Lebih untung kan berarti jatuhnya. Kan gold-nya lebih kaya. Tapi gak tau sih ya. Kalau pertimbangannya adalah kita dapetin Turtle-nya. Teman-teman yang lain juga kebagian XP dengan gold. Tapi di atas sana Baymax dapetin pelatingan gold tadi. Ini ya minim-minim dash banget ya. Bingung di Puffy Usain. Dan emblemnya sedangkan apa-apa. Iya dari emblemnya movement speed full, penetration full. Ini ngincor damage banget sih. Buat Dewa United. Sedangkan kalau kita lihat dari Pups yaudah. Mereka ada yang penetration. Mereka yang hybrid region buat Bravo. Jadi gak terlalu damage. Kecuali speedless dengan emblem jungle. Dia damage to monster dan juga ada attack speed. Yang diambil. Oke tapi bentar lagi bakal ada gengking nampaknya di arah top lane sana. Kita bakal melihat apakah bakal coba berhasil mendapatkan Baymax. Karena posibilitinya Baymax kali ini agak tertinggal satu level berkat. Ada satu buah turtle yang mahal sekali. Dan Van Sohi lihat udah gak bisa nge-pick off for another sembarangan. Hmm juga ada top lane. Tiga player dari tim Pups Esports. Mereka stay in by on the position. Tapi ternyata di sana Cheesecake memberikan sedikit informasi Baymax. Mundur ke arah belakang mencoba di-dive in. Belum ada disc. Clear minion dilakukan. Nominal blast counter setup. Dan bakal lihat Dewa yang harus hilang satu. Counter setup yang dilakukan Pups dengan tenang. Bahkan tidak ada Dewa yang sama sekali membuat Altamis lumpuh gak bisa loncat. Atau penggawa. Ya ini yang seremnya dari Lolita adalah tiba-tiba bisa memberikan satu buah counter setup. Dengan adanya nomor 16. Dan lihat posisioningnya kali ini. Oke. Lihat Speedless depan sana. Gak betul terburu-buru dan bahkan dipancing begitu saja. BWT Epo Sobland. Dapatin status. Shaco, where are you going? Speedless mundur ke arah belakang. Dan tapi lihat di arah bottom lane. Raditz masih adalah naik depan sana yang ingin mencoba lebih Cheesecake di target selanjutnya. Tordros belum bisa tapi malah ditamankan. Killpointnya oleh seorang Case masih terus berlanjut. Flag Shoes melakukan dirinya dari Torn Apart Memory yang dikeluarkan oleh Baymax. Baik sekali. Dari Dewa United gak memberikan begitu saja killpoint tambahan kepada PUBG. Itu kalau ada Torn Apart Memory itu mati. Tunggu jamin banget. Lihat Fasso, execute. Execute, it's real. Berhasil didapatkan. Pada pemain dari tim Dewa mereka mendapatkan keuntungan. Dapat turret. Dapatin point kill atas seorang Speedless. Dapatin Tartal juga kalau gak di-fight. Wow, ini keuntungan beruntun yang dimiliki dari tim Dewa. Bisa menyusul. Menyusul dari segala lini. Dapatin purple, ganggu purple-nya. Dapatin purple-nya. Itu plus banget buat Dewa United. Dan tadi untuk teamfight yang di top lane. Kenapa Speedless dia gak turun, dia gak nge-backup. Karena dia gak punya purple buff. Oke tapi lihat di depan sana. Tiga versus satu bravo. Gak loncat Altamis di game kali ini. Agak sedikit lumpuh. Agak sedikit lumpuh. Benar-benar menunggu pergerakan dari seorang Link. Mau tidak uam. Dan bahkan para pemain dari tim Dewa. Mereka tidak bisa nge-double lebih dalam lagi. Oke di posisi tadi BMS bahkan tidak terpikul sama sekali. Ingat bravo. Ngedash. Akhirnya Altamis bisa loncat dan langsung hilang. Sekali loncat di bogem dan langsung hilang begitu saja. Altamis masih mau di garis depan. Dipancing Altamis kali ini. Gak bisa maju lebih dalam lagi. Flicker dimiliki Altamis. Berbeda dengan biasanya. Yang seorang Poffeus menggunakan satu buah Flameshot. Biasanya Flameshot nomor dua itu execute. Terakhir nih baru ini Flicker. Tiga kan? Enggak, tiga sprint. Sprint, oh iya ada sprint juga. Bisa Flicker. Eh Flicker sih unik nih kalau kita lihatnya ada Flicker. Oke. Bakal coba ditahan. Mudah ke arah belakang. Tempest no bled. No man on best. Gak berhasil dapetin Shaco. Dan bakal speechless dilindungi. The world manipulation. Altamis. Kali ini dapakkan satu balik. Sofana Flameshot membuat lain sekarang selama hujan. Mundur ke arah belakang. Meks Flamesh melihat dimana keberadaan dari suara Shaco. Kalau ada Shaco tanda seru. Mungkin Meks bisa langsung ternyata memori. Dicek dulu. Dicek dulu minimal. Nah, lau di mans bos. Tapi kita lihat di sana Cheesecake. Toto belum bisa melakukan siapa. Altamis. Dengan demonik force-nya sakit banget di kombo. Dengan Lanaya yang berhasil menumbangkan Cheesecake lagi dan lagi. Harus sudah mulai diperhatikan lagi pergerakannya. Karena 20 detik menuju Tartel. Yang ketiga. Dengan dua Tartel pertama yang sudah dikenal Dewa United. Sepertinya ini akan menggulung kekayaan. Atau pundi-pundi gold dari Dewa United lebih jauh lagi. Karena sekarang aja udah mulai ketinggal. Hampir 3.000 gold. Di menit yang ke-6. Akan semakin sulit juga untuk Pabst eSport bertahan. Karena melihat mereka terus-menerus diberikan pressure oleh Dewa United eSport. Ini tugas utama Lanaya sudah berjalan dengan baik ya. Di early game. Dia tuh emang early sampai mid doang. Tugasnya dia untuk ngejar ketertinggalan dari segi gold. Tugasnya dia memberikan pressure di early. Tapi di mid doang late game. Apakah Dewa United lainnya ini mampu untuk mengamankan job days-nya. Karena Lattel tidak bakal sekuat itu. Lihat, bakal coba dipasang ke arah belakang. Giscang menjadi pilihan. Alistovana bawa dipotong. Dapatkan 6 menit. Blast. Tidak berhasil di pop-up begitu saja. Mundur ke arah belakang. Para pemain dari tim Pubs. Mereka mencoba untuk melakukan sedikit. Split boost. Execute belum dikeluarkan. Speed loss bahkan harus mundur. Tempest Oblate sama-sama semuanya trigger disiplin. Gue suka banget. Player zaman sekarang itu trigger disiplinnya udah mulai aware. Iya. Dan lihat dari itemnya sendiri disini. Jenis itemnya. Silent Rob buat Uranus. Dengan Dominance Ice sebagai first item. Tapi kalau kita mention. Item dari Lolita. Dia punya Steel Light. Dia punya Threat Armor juga. Jadi. Ya lumayan. Ini item pecahan ya. Jadi. Dia bakal lebih sustain. Untuk menerima physical damage. Lanaya. Sako. Parco Hex. Yes. Yang kita lihat di depan sana. Coba. Dari seorang Lanaya. Menuju ke speed loss. Sakit banget. Terusnya sedikit saja SP. Demonic Force hampir saja mendapatkan speed loss. Tapi mampu dihindari. Dengan loncatan yang dia lakukan. Tapi sementara itu di arah tengahnya. Masih coba untuk dikejar. Satu orang player lagi Lanaya. Phantom Execution. Menyelamatkan dirinya dari tiga orang player. Papsi Sports yang mencoba. Untuk mendapatkan dirinya. Tapi Reload Manipulation masih terus dibuka. Untuk menyelamatkan dirinya. Di Altamis dalam bahaya. Dan betul saya di shutdown. Dengan Baymax. Yang tepat berada di belakang dirinya. Oke. Dari speed loss di sana. Walaupun dari Altamis itu bagus banget. Tengan tenang meng-cancel. Reload Manipulation tapi itu harus mengorbankan juga dan raganya. Tapi itu untukku bagus. Dibandingkan harus dua yang tumbang. Mendingan dia doang yang tumbang. Dari seorang keys masih bisa mendukung ke arah belakang. Nah. Kali ini. Posisinya udah menit ke delapan. Oke. Lancelot Lanaya udah mulai berkurang dari segi powernya. Udah mulai harus tenang lagi. Dari tim Dewa udah harus mulai fokus ke arah siapa yang bakal di pick off. Lanaya. Mereka udah gak bisa ngandelin Lanaya lagi. Ya tapi Lanaya udah level 12 sih. Atributnya ya. Dia bisa melakukan fight. Cuman memang harus hati-hati banget. Dan mereka harus pilih pick offnya ini yang benar. Dalam artian kalau memang mereka mau melakukan ganking. Lawannya harus benar-benar tumbang. Karena kalau masih bisa kabur akan ngebuang-buang waktu. Untuk Dewa United. Mungkin seperti yang sekarang dah. Kalau kita lihat ambil contoh sekarang. Bravo. Dia ini nahan dua orang. Jadi untuk setupnya di bawah ini tiga lawan empat nantinya. Tiga lawan empat. Betul sekali tapi kalau dari segi level Lanaya masih unggul dua level lebih tinggi daripada Spitzels. Yang pasti akan membuat kesulitan tersendiri. Ada buy one tuh. Untuk terus. Buy one. Oh iya betul. Silahkan di. Kita lihat di bawah ada buy one ternyata. Ya gak kita duga-duga karena gak masuk kamera tadi. Tapi sementara itu Lanaya masih cukup unggul dengan dua poin level yang membuat dirinya akan lebih mudah mengamankan retributions. Menuju ke arah Lord. Oke. Tapi nampaknya Lanaya udah mulai harus concern ya. Tadi di buy one tadi aja. Satu udah ada peta-peta kecudan. Satu tanpa soblet masih ditahan. Nah ini mana sebaliknya. Para pemain dari tim Adeo United. Kalau bisa aku bisa lihat. Dimana mereka tetap memaksa menuju Karolot. Ini adalah hal yang bagus. Karena memang itu yang dia miliki. Sekarang di power pick di landing phase yang dia menangkan. Gold yang dimenangkan 4 ribu. Satu buy two red lebih unggul. Tiga turtle. Ya itu yang harus mereka lakukan sekarang. Dan dari Pabs. Ini kalau memaksa juga adalah saat-saat yang tepat. Karena mau tidak mau. Mereka bisa membalikan keadaan dengan snowball yang mereka miliki. Leng. Dan deteksi posisinya. Lentem esisi ke arah depan. Masih terlalu lama. Jiskayak memberikan informasi. Bravo is coming. Memberikan informasi. Lanaya sekarat. Bakal mundur ke arah belakang. Lihatnya di inter siapa. Kase nominan belakang. Real world manipulation. Gak bisa kemana-mana. Benedetta gak bisa ke arah belakang. Chaco menjadi orang kedua. Dan pakan Altami. Subur. Are you going? Marvel. Tapu subleta. Satu buy second setidaknya mencetap seorang BMS. Satu buah hadiah. Kenangan-kenangan dari team fight. Yang mungkin menurut gue ini dimenangkan oleh team Pabs. Satu buah hadiah. Yang berhasil dimenangkan oleh Dewa United. Tapi sayang sekali. Pertukarannya cukup tidak adil. Karena tiga orang player. Dari Dewa United Esports. Yaitu Saku, Van Soe dan juga Altamis. Gak bisa lagi menyelamatkan dirinya. Sementara itu. Jara bawah. Masih coba untuk melakukan pressure. Karena Alter Turet yang dimiliki oleh Dewa United. Membuat dirinya. Seorang speechless. Harus coba untuk melakukan riset terlebih dahulu. Melihat Lordnya masih cukup sigap. Ketika Dewa United mencoba untuk melakukan inisiasi ke arah Lordnya. Oh mawak. Iya. Aku lagi ngeliat disini dengan spell Flicker ya. Yang dipakai oleh Altamis. Mungkin maksudnya adalah. Ketika dia melompat dengan demonic force. Masuk dalam masa coldor. Dia bisa keluar kembali dengan clicker. Oke. Sementara itu Cheesecake. Menjadi target selanjutnya. Lanaya disana. Sudah mengeluarkan dua source killnya. Tapi sepertinya Cheesecake. Harus kembali ke base terlebih dahulu. Untuk melakukan regenerasi SP-nya. Sementara itu di area bawah Speed Trust. Sudah kehilangan cukup banyak SP. Dan Cheesecake. Membuka conceal. Menuju ke arah Lordnya. Tersisa sedikit saja. Tapi tidak mampu diselamatkan. Oleh Pepsi Sports. Dewa United mendapatkan Lord. Yang pertama di menit ke-11 ini. Adalah suatu. Kemungkinan yang mungkin bisa. Untuk menggulung objektif. Yang bisa diamankan oleh Dewa United. Menuju ke arah yang lebih banyak lagi. Om mau wasilahkan itemnya. Iya. Clock of the Destiny. Domi Ais buat Altamis. Dan melanjutkan mungkin tadi topik. Untuk flicker kita ya. Karena tadi. Dari Altamis. Dia gak pakai flicker. Jarang banget. Jangan pakai flicker. Jarang banget. Sipun dia dive in karena depan. Iya. Sipun dia dive in. Dia jarang banget buat pakai flicker. Jadi agak sedikit terbuang sia-sia. Supaya buat battle spell. Dari Altamis. Sekarang. Tapi memang buat di live game. Akan berfungsi. Oke. 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 Next up. Real world body police ya. Jisge. Kau. Sayang sekali. Momentumnya udah tepat. Tapi ternyata. Tidak bisa mengeluarkan amenan blessnya. Ketika mereka harus kela. Tiga. Ini bencana. Lord masih bergerak di arah bottom lane. Lanaya masih mau lebih. Dan bakal speechless. Sekali ini mencoba untuk menahan semua yang diberikan oleh tim Dewa United. Oh my. I got. Sir. Acak-acak dengan Lord yang menit. Yang ke sembilan. Teracak-acak di posisi yang sangat jauh dengan ketertinggalan 6 ribu rupiah. 6 ribu rupiah tertinggalannya. Tapi sedikit kesulitan juga untuk Dewa United mendapatkan objektifnya. Melihat mereka gak memiliki marksman untuk fokus ke arah tarat. Ketika tadi Lordnya sudah mulai menuju ke arah best turret. Mereka belum mampu menumbangkannya. Karena basicnya hero-hero yang diamankan oleh Dewa United esports ini mele. Jadi sehingga akan lebih sulit lagi untuk mendapatkan objektif turret-turret milik Pubs esports. Iya. Mereka harus mengandalkan Astaroth Eye dan El Thames untuk mencancel reward. Jadi gak ada lagi untuk defense yang area gede untuk Pubs. Jadi mereka bisa masuk dengan enak. Tapi minusnya pastinya base turret selama belum pecah. Oke. Ini kuat banget buat Pubs. Jangan lupa stiker setelah dikeluarkan dari kemenangkan. Dan bahkan di Dewa United mereka ada Bravo disana terperangkap dengan eksekutenya. Masa satu baratnya bisa didapat kalau speechless. Bagus banget. Dia tenang banget ke depan. Dia retri. Walaupun Bravo menjadi korbannya. Nah itu di luar kuasa karena eksekut. Lagi-lagi. Tapi dengan lo di pressure seperti itu masih dapetin 4 pop. Menurut gue masih oke. Masih oke. Masih oke banget. Karena ada 5 orang dari Dewa United loh disitu. Iya dia tenang datang. Terus pinch voice. Retri dia mundur lagi. Dia gak langsung pakai tempat sublet. Dia tahan. Tahan setahan-tahannya. Tahan-tahannya. Tapi kita lihat disini. Dua orang player. Coba untuk hiding in the bus. Coba untuk mengetahui. Ada Sheko kan disana. Karena Sheko masih terlalu depan. Sepertinya ingin membuka vision yang lebih jauh lagi terhadap lanai. Dan juga teman-teman lainnya yang ada di bawah. Kita lihat disini Altamis. Dan juga Case yang coba untuk clearing minion terlebih dahulu. Sementara di area atasnya ada Fan Sohoi. Yang coba untuk memainkan macro play-nya. Split push yang dilakukan. Meskipun disana ada Bravo yang sudah siap menunggu untuk melakukan clear minion. Tapi kita sesaat lagi akan menyaksikan. Dimana Lord yang kedua. Yang sudah enhance. Akan muncul di land of dawn. Dalam tiga. Dua. Satu. Selamat datang Papa Lord yang terhormat. Kali ini. Para pemain dari tim Dewa. Yang harusnya. Yang harusnya. Dalam base on data. Base on data. Base on apa yang kita lihat. Dia yang memiliki keunggulan disini. Tapi ini menit ke lima belas bentar lagi. Tandanya. Lima belas udah menunjukkan lead game apa-apa. Yes. Lanaya udah harus lebih ke arah. Be careful. Karena itu bukan panas dalam. Tapi itu hati-hati. Kalau dia udah fall off. Yes. Ini lumayan sih. Lumayan penting juga buat Lanaya. Karena dia. Dia harus bisa menusuk ke belakang. Oh. Oh my God. Itu bener-bener sebuah surprise yang diberikan. Terhadap para pemain tim Dewa. Mereka kehilangan speechless. No retribution. No link. Free Lord for free. Free Lord for free. Itu damage output yang besar banget. Burstnya dari Sheko. Kita lihat disana execute yang dia gunakan. Pas sekali kita dengar teriakan-teriakan. Daripada player. Dan yang pasti ini adalah Lord. Yang akan diberikan secara cuma-cuma. Untuk Dewa United Esports. Gimana caranya Pak sudah bertahan? Melihat ini ada Lord yang cukup. Sudah mengganggu juga. Karena sudah enhance. Yang pasti mereka akan sedikit kesulitan. Melihat semua inner turret sudah hancur. Tersisa base turret saja. Sepertinya ini akan mendapatkan banyak objektif. Untuk base turret ya si Om Mawa. Ya. Karena ya. Specialist tadi dia butuh banget kan. Buat dapetin purple juga. Dan bergerak ke arah sana. Langsung dieksekusi dengan sempurna oleh Sheko sendiri. Dari item buildnya juga. Sudah full damage. Yang kita lihat dari Lilia. Ini sih. Dari casenya sudah sakit. Immortal juga sudah ada. Dia sudah bisa jaga diri sendiri. Dari linknya masih ada Dreadnought Armor. Sudah cukup sebenarnya buat item physical defense-nya. Cuman power dari Dewa United. Oke. Tapi lihat Lord di arah bottom lane. Kali ini bakal mempecahkan base turret. Oh my God. Ini bukan hal yang baik. Kenapa? Karena Cheesecake sekarat. Tipoking damage-nya. Lana ya. Untungnya masih bisa. Kabur. Dan tidak ada sebuah engges lebih dalam lagi case. Bravo gak boleh masuk lebih dalam. Immortalisinya pecah. Membuat kalinya permainan Team Dewa United. Mereka tidak berhasil membobol lebih dalam lagi. Lagi-lagi. Radita harus kita benar-benar lihat dan concern kalau it's a good defense from Pabst Esports. Lagi-lagi ya. Belajar bahasa Inggris terus nih gue. Salah usah belakang. Yang penting pede. Pede dulu. Tapi benar-benar bagus banget. Defensive strategi yang dikeluarin sama Pabst Esports. Melihat disana mereka hanya kehilangan satu base turret saja di area bawah. Itu adalah lini atau lane yang dituju oleh Lord yang sudah enhanced tadi. Yang terbukti. Hanya kehilangan satu saja. Tapi kita lihat disini. Benten eksekusiannya. Belum mengenai siapa pun speedless. Dari target selanjutnya di depan sana. Tak samis. Coba untuk mengganggu pergerakan lagi Lanaya. Mendapatkan orange buff. Enggak. Tapi malah speedless dengan retribution yang sangat baik. Lagi dan lagi dibuktikan. Sebenarnya kalau kita lihat tadi. Dimana speedless ke pick off sama Natalia. Itu karena mungkin dia pede. Di momen-momen sebelumnya dia berhasil mengamankan purple buff. Dengan retribusi yang dimiliki secara aman. Terus dia mendapatkan itu lagi. Tapi harus ke pick off sama Natalia. Jangan lupa Pung. GG kan rating gue. Speedless 2022 ya. Tapi tahan dulu sih. Masih 50 second untuk next Lord. Dan ini bisa jadi Lord yang evolve ya. Udah ya dimenai ke-18. Cuma satu poin penting disini dari Dewa adalah. Mereka gak bisa naik dengan nyaman. Selama mereka gak bisa dapetin si Lai. Oke. Itu aja intinya. Iya. Kalau mereka dapetin Lai. Mereka bisa langsung trobo. Eh game satu tadi. Speedless. Oh my god. Speedless never in up. Tapi tampaknya disana bakal coba dipotong oleh Altamis. 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 Melihat potensi. Speedless done down. Tidak ada Speedless. Dipotong. Dikunting. Tidak ada jemputan. Oh my god. Speedless tumbang. Di menit-menit crucial. Kali ini dimana ada Lord yang sebetulnya akan muncul di lane of dawn. Dan mungkin again and lagi. Ini Lord akan gratis for free. Again and lagi. Sepertinya ini tidak akan ada kontes dari PUBG Sports ke arah Lord yang sudah evolve. Pastinya ini adalah suatu kerugian yang sangat besar. Melihat disana. Teko benar-benar menunjukkan dia melakukan targeting yang sangat tepat. Menunjukkan keadaan Speedless. Dan membuat lagi dan lagi dua kali terpik off dengan sangat cepatnya. Speedless gak punya Tempest of Blade. Dia gak bisa lari kemana-mana lagi. Dan terbukti Lord menjadi milik Dewa United untuk ketiga kalinya. Lord has been slain kali ini di MDL. Di match kedua game yang ketiga. Tiga kali. A perfect objective dari Dewa. Tiga Lord. Tiga Turtle. Tiga Lord. Menurutku disini Speedless dia gak boleh gegabah untuk melakukan Speedless lagi. Ini udah terjadi berulang kali juga. Dia terpik off dengan rupa. Apalagi power. Dari Natalia semakin ke legend pastinya lu 1v1 lawan Natalia. Banyak-banyaknya kita tumbang dengan posisi kaget. Tidak dengan posisi siap. Dan itulah yang gak diduga sama sekali tadi oleh Speedless. Memang dia masih bisa selamat. Tapi gengkingannya bakal masuk dari Dewa. Oke tapi satu hal lagi nih. Ini tugas Elanaya sudah kelar. Ya betul. Tugas Elanaya kali ini harusnya digantikan oleh Altamis. Case dan juga ada seorang Saku. Tapi depan sana. Bangga coba ditahan. Lihat Bravo damage-nya terlalu sakit. Toro Part Memory. Blake justruhkan. Altamis sekarang belakang. Langsung memancing keributan. Gak peduli apapun yang terjadi. Real World Manipulation. Dan bahkan masih ada satu test terakhir. Altamis masih bertah. Speedless menang. Satu masalah flat-nya. Yang menjadi mortality dan pangkat. Dewa United membalikkan keadaan. Reverse sweep. Again. Dua match secara berturut-turut. Dewa United memenangkan game yang ketiga. Oh my God. Dewa United.